Jika kultifator lain, kipedang lisiuran yang tampaknya mampu membelah ruang pasti akan memengaruhi kondisi pikiran lawan, atau bahkan menyebabkan roh primordial lawan berada dalam kondisi kesurupan. Namun, lautan kesadaran Mouji sangat luas dan dano ungu di lautan kesadarannya sangat padat. Sejak ia membuka meridian pertamanya, ia telah mengalami banyak situasi hidup dan mati. Yang paling penting, Mouji bahkan tidak mengolah roh primordial. Meskipun dia berada di tahap Dewan Ihiliti, dia masih memiliki dano ungu dan energi unsur ungu. Tanpa roh primordial, bahkan jika keadaan pikirannya dalam keadaan tidak sadar, dia tidak akan berada di bawah kendali lawan. Sekalipun kekuatan pedang lisiuran kuat, itu hanya dapat sedikit mengguncang kondisi pikirannya. Adapun dampaknya, hal itu tidak dapat mempengaruhi dirinya sama sekali. Mouji mengangkat tongkat Tianji miliknya dan menghantamkannya ke arah kekuatan bilah pedang tajam lisiuran. Boom! Energi unsur yang dahsyat terus meledak dan para pembudidaya yang menyaksikan di luar angkasa bahkan lebih terkejut. Orang yang ingin merebut batu malapetaka surga ini ternyata mampu bertukar pukulan dengan lisiuran dan dia tampaknya tidak dirugikan. Dari manakah kultifator tahap Dewan Ihiliti ini berasal? Energi unsur yang tak terbatas mengalir ke arahnya seperti gelombang yang mengamuk, gelombang demi gelombang. Lisiuran hanya bisa menyaksikan kekuatan bilahnya dibalas balik. Pada saat ini, lisiuran sangat terkejut. Tidak disangka ada seorang kultifator tahap Dewan Ihiliti yang bisa melawannya. Tidak hanya itu, dia mampu menembus kekuatan pedangnya secara langsung. Bahkan, dia tidak membiarkan kekuatan pedangnya terpecah sepenuhnya sebelum menembus kekuatan pedangnya. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti betapa benarnya kata-kata gurunya. Ketika gurunya berkata kepadanya, pasti ada orang yang lebih kuat darimu di luar angkasa, hanya saja kamu belum pernah bertemu mereka, dia tidak terlalu mempermasalahkannya. Sekarang, tampaknya memang begitulah adanya. Dia bahkan belum meninggalkan tempat ini dan dia sudah bertemu mereka. Tongkat Tianji milik Mouji bergerak dan saat dia hendak meneruskan serangannya, dia menyadari bahwa batu malapetaka surga telah mulai bergerak lagi. Begitu batu malapetaka surga itu bergerak lagi, itu artinya kecepatannya bertambah cepat dan tidak akan berhenti lagi untuknya. Motif utama Mouji bukanlah untuk membunuh Lisiuran, melainkan untuk memasuki batu malapetaka surga untuk menjalani kesengsaraannya. Sekarang setelah batu bencana surga bergerak, bagaimana mungkin Mouji masih peduli dengan Lisiuran? Tubuhnya melesat dan ia berubah menjadi embusan angin saat ia mendarat di batu bencana surga. Lisiuran baru saja mendapatkan kembali ketenangannya dan ketika dia melihat Mouji hendak pergi, bagaimana dia bisa membiarkannya begitu saja? Dia segera berubah menjadi batu bencana surga. Saat Mouji melangkah ke batu malapetaka surga, dia dapat merasakan energi spiritual padat mengalir ke arahnya. Kultivasinya yang tidak banyak membaik selama setahun terakhir, sedang meningkat saat ini. Cincin roh alam ekstrim di dalam tubuhnya menjadi semakin jelas, dan energi spiritual ungu bahkan merembes keluar dari tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya Mouji merasakan kekuatan alam ekstrim bumi. Pada saat yang sama, Mouji merasakan manfaat dari meridian ke-105 miliknya. Itu sebenarnya adalah saluran penyimpanan roh. Ini adalah pertama kalinya Mouji mengetahui bahwa keinginan spiritual dapat disimpan di meridiannya. Mouji masih tidak tahu apa gunanya saluran penyimpanan roh, tetapi seharusnya tidak lebih lemah dari beberapa meridian sebelumnya. Aura yang sangat besar menekannya. Tampaknya ada belenggu di dauwilnya yang menunggu untuk dibuka. Selama belenggu itu patah, ia akan melangkah ke tingkatan baru dan menghadapi dunia baru. Mouji menghela nafas lega. Dia tahu bahwa belenggu ini adalah belenggu alam surga. Dia akan melangkah ke panggung dewa sejati. Di benua yang hilang, banyak sekali kultifator mencari bunga dewa sejati agar dapat melangkah ke tahap dewa sejati. Namun, dia tidak memiliki bunga dewa sejati, tetapi dia menemukan batu malapetaka surga. Memang, persepsi benua Zenmo tentang alam surga jauh lebih jelas daripada benua yang hilang. Kau memang berada di tahap bumi ekstrim, lisiuran mendarat di depan Mouji, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Mouji tidak hanya berada di alam ekstrim bumi, spiritualitas alam ekstrimnya juga jelas dan kuat, dan bahkan cincin rohnya pun tampak menyembunyikan dirinya. Lisiuran bukanlah seorang pemula yang tidak tahu apa-apa. Dia sangat jelas bahwa alam ekstrim Mouji sangat kuat, bahkan lebih kuat dari alam ekstrimnya sendiri. Sejak ia mulai berkultifasi, ini adalah pertama kalinya Lisiuran merasa bahwa seseorang yang berada pada tahap yang sama dengannya dapat menekannya. Mouji akan mengalami kesengsaraan petir alam surga, jadi mengapa dia punya waktu untuk bicara omong kosong dengan Lisiuran? Batu bencana surga itu untuknya agar dia bisa melewati kesengsaraan. Awalnya, dia tidak punya waktu untuk membunuh Lisiuran, tetapi karena pihak lain sedang mencari kematian, maka biarlah. Tianjipol memenuhi langit dengan bayangan tiang saat menerkam ke arah Lisiuran. Boom-boom-boom. Beberapa bola petir beterbangan ke arah Lisiuran bersamaan dengan dilepaskannya bayangan Tianjipol. Mouji bertekad untuk membunuh. Dalam keadaan seperti itu, tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Ini menyangkut prestasinya di masa depan, dan terlebih lagi, dia tidak menyukai penampilan orang ini. Kau ternyata memiliki akar spiritual petir, Lisiuran hanya bisa menyelesaikan kalimatnya di tengah jalan karena dia menyadari bahwa Mouji jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sebelumnya, Mouji tampak sedikit lebih kuat darinya. Alasan mengapa dia berani maju adalah karena dia yakin bisa membunuh Mouji dengan teknik pedangnya. Sekarang, dia mulai meragukan dirinya sendiri, apakah teknik pedangnya mampu membunuh Mouji. Sejak Lisiuran mulai berkultivasi, ini adalah pertama kalinya dia ragu apakah dia bisa membunuh seorang kultivator yang setingkat dengannya. Bahkan jika dia adalah petarung tahap dewa sejati, dia pernah bertarung dengannya sebelumnya, tetapi itu tidak sesulit bertarung dengan Mouji. Ledakan, dentuman, dentuman, layar bilah dan bayangan tiang nirvana milik Mouji terus-menerus beradu di batu bencana surga. Energi unsur meledak dan cahaya bilah meledak. Para kultivator di luar batu bencana surga terkejut saat menyaksikan pertarungan hebat antara keduanya. Mereka semua berusaha mencari tahu siapa Mouji, dan mengapa orang ini tidak ada di papan bumi. Setelah sepuluh napas, Lisiuran tahu bahwa akan sulit membunuh Mouji hanya dengan teknik pedangnya saja. Meskipun dia masih memiliki beberapa jurus mematikan yang belum dilepaskannya, dia akan berada pada posisi yang sangat tidak memuntungkan jika dia tidak bisa membunuh Mouji. Saat Lisiuran memikirkan hal ini, cahaya pedangnya melengkung. Dia menyeka cincin penyimpanannya dan sebuah jimat muncul di tangannya. Dalam waktu setengah tarikan napas, jimat ini diaktifkan olehnya dan berubah menjadi kabut putih yang bergulir ke arah Mouji. Ruang di sekitarnya langsung menjadi dingin, dan dinginnya meningkat secara eksponensial. Setelah beberapa saat, seluruh ruang hampir dibekukan oleh dingin yang mengerikan ini. Bayangan Tianjipol milik Mouji berhenti sejenak. Pada saat berikutnya, Mouji tampak membeku di angkasa, dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Lisiuran tertawa dingin. Jimat ruang beku kelas 8, tidak peduli seberapa kuat dirimu, kamu harus berlutut. Hanya jimat ini saja nilainya lebih dari setengah kekayaan Lisiuran. Secara teori, jurus ini setara dengan seorang ahli tahap keabadian bumi level 1 yang menggunakan keahlian luar angkasa beku miliknya. Meskipun jimat angkasa beku milik Lisiuran telah membekukan angkasa, bila pedang panjang milik Lisiuran anehnya masih berubah menjadi cahaya bila pedang, menembus jimat angkasa beku dan menebas ke arah Dahi Mouji. Mouji terlalu kuat, dan jika dia tidak membunuh Mouji, hatinya tidak akan tenang. Mouji sudah begitu kuat di tahap Dewa Kehampaan, seberapa kuatkah dia saat dia melangkah ke tahap Dewa Sejati. Kaca, bayangan cahaya bila pedang mengiris Dahi Mouji menjadi dua bagian, tetapi hati Lisiuran menjadi dingin. Dia telah membunuh banyak orang, tetapi saat ini, dia tidak merasa seperti telah membunuh Mouji. Memang, bayangan itu melangkah maju dan runtuh seperti bongkahan es yang pecah. Tidak baik, tepat saat Lisiuran memikirkan hal ini, dia mendengar suara gemeretak gigi yang berasal dari punggungnya. Tongkat Tianji menghantam bagian tengah punggungnya, dan pada saat itu, semua tulang di punggungnya hancur. Semua organ dalamnya hancur. Kalau saja dia tidak mengenakan baju sirah dalam, pinggangnya pasti sudah teriris menjadi dua. Dia bahkan tidak tahu kapan tiang itu mendekatinya. Kau, Lisiuran menatap Mouji dengan ketakutan, jimat ruang beku kelas 8 ternyata tidak bisa menahan lawannya, orang ini berada di tahap apa? Mungkinkah dia ada di dalam lingkaran besar panggung Dewa Sejati? Itu tidak mungkin, kalau dia ada di dalam lingkaran besar tahap Dewa Sejati, mengapa dia harus bertarung dengannya begitu lama, dan pasti sudah menghancurkannya. Meskipun dia nomor satu di papan bumi, dia tidak cukup kuat untuk melawan ahli tahap Dewa Sejati. Mouji tertawa dingin dalam hatinya, jika itu adalah jimat kelas 8 yang lain, dia mungkin benar-benar gagal total, atau bahkan dibunuh oleh orang ini. Tapi jimat luar angkasa beku, KK, yang paling tidak ia takutkan sekarang adalah jimat berjenis S. Dia telah tinggal di laut beku ekstrim selama 5-6 tahun, cuaca dingin macam apa yang belum pernah dia lihat. Hati cendikiawan di sekelilingnya memungkinkan dia bergerak bebas di dalam jimat luar angkasa beku. Orang ini sangat kuat, dan jika dia tidak menggunakan jimat, dan menggunakan keterampilan pedangnya untuk bertarung dengannya, akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menghabisi orang ini. Sekarang orang ini sedang mencari kematian, jangan salahkan dia karena bersikap kejam. Mouji mengangkat tongkat Tianjinya sekali lagi, dan menghantamkannya ke arah Li Siuran. Li Siuran menghunus pedang panjangnya dengan panik, dan pada saat yang sama, berteriak, Aku adalah murid Master Wu Siang, jika kau berani membunuhku, kau pasti akan mati. Pada saat ini, Li Siuran sedikit menyesal, jika saja dia tidak menggunakan jimat angkasa beku, dan menggunakan jurus pedang tak berwujudnya, dia mungkin bisa membunuh Mouji. Sayangnya, semuanya sudah terlambat. Pada saat ini, dia ragu apakah jimat luar angkasa bekunya benar-benar kelas 8. Ledakan, suara keras. Tongkat Tianjin menyapu bilah pedang panjang Li Siuran, dan bilah pedang panjang Li Siuran melayang keluar dari batu malapetaka surga. Setelah itu, Tongkat Tianjin mendarat di kepala Li Siuran, dan darah berceceran di mana-mana. Hati Li Siuran dipenuhi dengan rasa tidak rela yang kuat. Dia adalah nomor satu di papan bumi, seorang jenius di antara para jenius, dan gurunya adalah Master Wu Siang. Selama dia dapat melintasi alam surga, masa depannya tidak akan terbatas. Namun hari ini, dia benar-benar meninggal di tangan orang yang bukan siapa-siapa, dan dia sangat tidak rela. Setelah Mouji membunuh Li Siuran dengan satu tongkat, dia mengambil cincin penyimpanan Li Siuran, dan di saat yang sama, menendang Li Siuran keluar dari batu malapetaka surga. Jadi kenapa kalau dia adalah murid Master Wu Siang? Sekalipun dia murid Sang Raja Bintang, dia tetap akan membunuhnya tanpa ragu. Lagi pula, siapa yang tahu siapa Master Wu Siang? Ledakan. Ka, 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 Anda. Tepat saat Mouji membunuh Li Siuran dan menendang Li Siuran keluar dari batu malapetaka surga, kesengsaraan petir pun turun. Beberapa kultifator yang menyaksikan pertarungan antara Mouji dan Li Siuran tercengang. Nomor satu di papan bumi, Li Siuran, benar-benar kalah dari seorang kultifator tahap Dewan Hiliti. Tidak hanya itu, Li Siuran bahkan terbunuh dan dibuang seperti sampah. Suai Guo yang berdiri di sampingnya berteriak dengan bangga, berani melawan tuanku, kau sama saja dengan mencari kematian. Meskipun mereka tahu bahwa level Suai Guo sangat rendah, bahkan beberapa orang tahu bahwa Suai Guo bukanlah orang biasa. Pada saat ini, tidak ada seorang pun yang berniat menyerang Suai Guo. Seseorang yang bahkan dapat membunuh Li Siuran, dan bahkan berani melakukannya, tidak ada seorang pun yang cukup bodoh untuk mengganggu burungnya. 342 Sebelum gelombang pertama petir mendarat di tubuhnya, Mouji telah menembakkan beberapa bola petir. Sejak dia membuka meridian pertamanya, dia telah berhadapan dengan petir. Meskipun dia tidak takut pada petir, ini tetap saja merupakan kesengsaraan surgawi. Siapa yang tahu seberapa kuat sambaran petir itu? Dia bahkan tidak mempersiapkan diri untuk kesengsaraan ini, dan dia bahkan tidak memiliki perlengkapan spiritual pertahanan yang layak. Terlebih lagi, dia pernah melihat Lightning Tribulation yang sesungguhnya sebelumnya. Kembali di Five Elements Desolate Domain, dia melihat seekor binatang iblis kelas enam yang sedang mengalami kesengsaraannya. Adegan itu masih segar dalam ingatannya. Retak-retak-retak-retak. Bola petir Mouji beradu dengan petir yang turun, dan petir itu pun meledak. Kilatan petir itu langsung menghancurkan kilatan petir Mouji, dan mendarat di tubuh Mouji tanpa halangan apapun. Terbaik. Yang paling. Mouji dapat mendengar dengan jelas suara tulangnya patah, dan luka akibat sambaran petir membentang dari dahi hingga kedagunya. Hati Mouji hancur. Bagaimana dia bisa selamat dari kesengsaraan petir yang mengerikan itu? Ini baru gelombang pertama, dan dia tidak tahu berapa banyak lagi gelombang yang ada. Batu malapetaka surga itu sendiri memancarkan sinar spiritualitas, dan dengan tambahan petir, Mouji yang tengah menjalani kesengsaraannya, sepenuhnya tersembunyi. Orang-orang di luar tidak tahu bagaimana keadaan Mouji, tetapi jika mereka tahu bahwa Mouji dipukuli hingga setengah mati oleh gelombang pertama sambaran petir, mereka mungkin akan mulai mengincarnya. Ledakan. Kaca. Mouji baru saja menelan beberapa pil penyembuh, dan gelombang petir kedua turun. Mouji menggertakan giginya, dan tongkat Tianji miliknya mengeluarkan bayangan tongkat yang tak terhitung jumlahnya untuk menghalangi sambaran petir. Dia bahkan mulai menggunakan teknik sirkulasi terbalik untuk menyerap esensi petir di dalam sambaran petir. Tidak ada cara untuk menghindari sambaran petir, dan seseorang hanya bisa menghadapinya secara langsung. Ledakan. Dentuman. Dentuman. Kilatan petir yang pekat mendarat di bayangan tiang Tianji Pol, dan bayangan tiang Nirvana yang selama ini selalu unggul, seketika berubah menjadi asap dan menghilang. Sejumlah besar petir kembali mendarat di tubuh Mouji, dan tulang-tulang Mouji mulai hancur satu demi satu. Namun, pada saat ini, 105 meridian Mouji menggunakan teknik sirkulasi terbalik untuk menyerap esensi petir. Kali ini, kerusakan yang disebabkan oleh sambaran petir itu sangat besar, tetapi tidak merenggut nyawa Mouji. Hanya dalam waktu belasan napas, gelombang ketiga busur petir itu jatuh menyambar. Tongkat Tianji membawa bayangan tongkat Nirvana yang tak terbatas untuk kedua kalinya. Pada saat yang sama, Mouji berdiri dengan gemetar. Kalau saja dia duduk di tanah dan membiarkan kesengsaraan guntur terus-menerus menimpanya, sekalipun dia berhasil mengatasi kesengsaraan itu, kemungkinan besar dia akan mati hari ini. Ia sepenuhnya mengandalkan energi unsur dan keinginan spiritualnya untuk menopang tubuhnya. Tulang kakinya hampir sepenuhnya patah. Kilatan petir yang pekat terus-menerus mendarat di bayangan kutub Tianji. Bahkan, durasinya bahkan lebih singkat dari waktu sebelumnya karena bayangan kutub Tianji milik Mouji menghilang. Mouji tidak peduli dengan sambaran petir yang turun. Kedua tangannya terus-menerus membentuk segel tangan, dan 105 meridiannya juga bersirkulasi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Mustahil untuk memblokir thunder tribulation semacam ini dengan paksa. Cara terbaik adalah menyerap thunder sauce di dalamnya. Segel tangan misterius itu bagaikan susunan ilusi yang berkedip-kedip, membentuk riak demi riak di sekitar tubuh Mouji. Riak-riak ini membentuk gambaran samar dan samar dari seekor naga besar. Pada saat ini, teknik lintasan bintang berputar milik Mouji telah mencapai level pertama dari teknik kata Sing, teknik lintasan bintang melonjak naga. Kaka. Di bawah segel tangan Mouji, petir yang menghancurkan bayangan kutub Tianji tiba-tiba berubah arah dan mendarat tepat di bawah kaki Mouji. Intensitas sambaran petir berkurang hingga titik terendah. Ini adalah waktu yang paling tepat untuk menyerap thunder sauce. Kilatan petir yang menyelimuti tubuh Mouji bagaikan tetesan air hujan yang mendarat di spons, dan diserap perlahan oleh Mouji. Energi spiritual yang dibawa turun oleh sambaran petir itu tampaknya memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada energi spiritual dari sum-sum spiritual. Mouji dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya meningkat dengan cepat. Belenggu yang membatasi tingkat kultifasinya sudah mulai menunjukkan retakan. Pada saat yang sama, di bawah nutrisi energi spiritual ini, tulang-tulangnya mulai pulih dengan cepat. Tampaknya merasakan bahwa Mouji telah mengalihkan petir itu, kesengsaraan guntur menjadi lebih dahsyat. Kilatan petir menyambar dan guntur bergemuruh di angkasa. Gelombang keempat sambaran petir itu bagaikan bendungan jebol saat menghantam Mouji yang berada di batu bencana surga. Pada saat ini, para kultifator yang menyaksikan di luar batu bencana surga semuanya tercengang. Bencana guntur macam apa ini? Dia hanya sekadar maju ke tahap dewa sejati, mengapa itu begitu dibesar-besarkan. Orang ini seharusnya tidak berada di lingkaran besar tahap dewa nihiliti kan? Kalau tidak, bagaimana bisa ada kesengsaraan petir yang begitu mengerikan? Aku pernah melihat kesengsaraan petir tahap abadi duniawi sebelumnya, dan tampaknya itu tidak seberapa. Saya juga berpikir bahwa orang ini tidak terlihat seperti ahli tahap dewa nihiliti. Lisiuran itu berada di peringkat 1 di papan bumi. Lisiuran pernah mengalahkan seorang ahli tahap dewa sejati level 1. Bagi orang yang kejam seperti itu, bahkan kultifator tahap dewa nihiliti yang terkuat pun tidak akan sebanding dengannya, apalagi membunuhnya. Pada saat ini, semakin banyak kultifator yang datang untuk menyaksikan kesengsaraan Mohuji, dan diskusi pun semakin memanas. Adapun perebutan batu malapetaka surga dari Mohuji, tak seorang pun memikirkannya lagi. Lucu sekali, kalaupun kamu diberi batu malapetaka surga, kamu tidak akan berani mendekati petir itu kecuali kamu sedang mencari kematian. Tidak, aku berani memastikan bahwa orang ini tidak sedang menjalani kesengsaraan petir tahap abadi duniawi, melainkan kesengsaraan petir tahap dewa sejati yang sejati, terdengar suara yang berbeda dari kerumunan. Apa yang membuat Anda berpikir begitu? Pernahkah kau melihat tahap dewa sejati petir kesengsaraan yang begitu kuat sebelumnya? Seseorang segera membalas. Lelaki berambut panjang lainnya berkata dengan serius, aku tidak tahu jenis kesengsaraan petir apa yang sedang dialaminya, tetapi aku jelas tidak akan sanggup menahannya. Banyak orang mengenali lelaki berambut panjang ini, dan dia adalah seorang ahli dewa sejati tingkat 2 sejati. Bahkan seorang ahli tahap dewa sejati level 2 tidak akan mampu menahan kesengsaraan petir tahap dewa sejati, jadi itu bisa jadi kesengsaraan petir tahap abadi duniawi. Sang kultifator yang sebelumnya mengatakan bahwa Mohuji tidak sedang menjalani kesengsaraan petir tahap abadi duniawi, menggelengkan kepalanya dan berkata, karena aku tahu siapa orang ini. Siapa dia? Mendengar ini? Seseorang segera bertanya dengan cemas. Semua orang menatap ke arah kultifator yang baru saja berbicara. Jelas, mereka semua ingin tahu siapa kultifator yang baru saja melewati kesengsaraan itu. Kita harus tahu bahwa orang ini adalah orang yang membunuh Lisiuran, dan jika dia berada di tahap dewa ketiadaan, maka setelah dia membunuh Lisiuran, dia pasti akan menjadi nomor satu di papan bumi. Aku tidak tahu namanya, tapi aku tahu dia seharusnya rok kultifator 2705. Kultifator itu melihat bahwa orang-orang di sekitarnya menatapnya dengan kaget, jadi dia menjelaskan, saat itu, nomor satu di papan mortal, Gu Sao Yin, saya yakin banyak dari kalian yang mengenalnya, bukan? Gu Sao Yin tentu saja dikenal semua orang, karena orang ini dulunya adalah Lisiuran kedua. Sayangnya, setelah orang ini melakukan perjalanan ke benua hilang, ia justru dikalahkan oleh seorang kultifator pada tahap yang sama. Ia tidak hanya menyerahkan posisi nomor satunya di papan mortal, ia bahkan kembali dengan wajah penuh tanah. Eh, tunggu dulu, bukankah orang yang mengalahkan Gu Sao Yin adalah orang nomor satu di papan mortal, rok kultifator 2705. Mungkinkah ini benar-benar orangnya? Itu tidak benar, sudah berapa tahun sejak rok kultifator 2705 mengalahkan Gu Sao Yin. Sekalipun tingkat kultifasinya meningkat dengan cepat, seharusnya tidak mungkin baginya untuk menjalani kesengsaraan petir dewa sejati secepat itu, kan? Siapa bilang itu tidak mungkin? Apakah semua orang masih ingat bahwa belum lama ini, penggarap jahat 2705 naik ke papan bumi, dan dia bahkan membunuh Fuzize peringkat 9831, dan menggantikannya sebagai peringkat 9831? Jadi benar-benar ada hal seperti itu? Mungkinkah orang ini benar-benar penggarap nakal 2705 dari benua yang hilang? Oh benar, bagaimana kau bisa yakin bahwa orang ini adalah kultifator jahat 2705? Kalimat terakhir kultifator ini ditujukan pada kultifator yang awalnya mengatakan bahwa Mouji adalah kultifator jahat 2705. Kultifator ini menatap batu bencana surga yang dikelilingi oleh sambaran petir dan berkata, karena dia menggunakan tongkat logam. Saat itu, Gu Sao Yin dikalahkan oleh tongkat logam. Benar sekali, rok kultifator 2705 memang menggunakan tongkat besi. Mendengar penjelasan kultifator ini, seseorang langsung merasa bahwa penjelasan ini sepenuhnya benar. Orang lain berkata, setelah Gu Sao Yin dikalahkan oleh penggarap nakal 2705, dia tidak dapat pulih. Kalau dia tahu kalau Lisi Uran pun dibunuh oleh rok kultifator 2705, mungkin itu akan menjadi kabar baik untuknya, bahkan dia mungkin kembali menjadi seorang jenius. KK, seorang kultifator yang bahkan tidak bisa menerima kekalahan, bahkan jika dia kembali, hanya itu yang bisa dia lakukan. Saya benar-benar teringat Yan Yang Nan dari klan Yan. Ketika Yan Yang Nan memperoleh peringkat 1 di papan mortal, dia bahkan menghela nafas, mengatakan bahwa sangat disayangkan dia tidak dapat bersaing dengan penggarap nakal 2705 untuk mendapatkan peringkat 1. Setelah mengetahui bahwa penggarap jahat 2705 membunuh Lisi Uran, dan adanya kesengsaraan petir yang begitu mengerikan, dia hanya bisa diam-diam senang karena dia tidak bertemu dengan penggarap jahat 2705. Meskipun kultifator yang paling lemah di sini berada di tahap Dewa Nihiliti tingkat lanjut, tetapi peringkat 1 di papan fana tetap menjadi fokus perhatian semua orang. Mouji tidak dapat mendengar pembicaraan para kultifator di luar. Sebelum gelombang keempat kesengsaraan petir mendarat di tubuhnya, Mouji sudah merasakan bahaya yang luar biasa. Sepetak besar baut petir tebal itu sebenarnya membawa semacam niat membunuh. Sebelum Mouji bisa bereaksi, gumpalan besar petir telah mendarat di tubuh Mouji. Meskipun teknik lintasan bintang berputar milik Mouji telah mencapai level pertama dari kata Sing, teknik lintasan bintang melonjak naga, tulang kaki Mouji yang baru saja pulih sedikit, mulai patah dengan cepat. Dia sebenarnya tidak dapat merasakan energi saripati petir, yang ada hanya niat membunuh tak berujung dari petir yang menyerang tubuhnya. Bahkan meridiannya mulai retak. Mata Mouji memerah. Bagaimana ini bisa menjadi kesengsaraan petir? Ini hanya mencoba merenggut nyawanya. Energi unsur yang tersimpan di tiga saluran penyimpanan unsurnya dikerahkan sepenuhnya oleh Mouji pada saat ini, membentuk satu perisai energi unsur demi unsur, menghalangi niat membunuh dari petir yang mencoba merobek meridiannya. Kilatan petir ini seolah memiliki pikiran sendiri, benar-benar menghindari perisai energi unsur Mouji, dan terus merobek meridian Mouji. Mouji memiliki 105 meridian, bahkan jika beberapa di antaranya terkoyak, itu tidak akan menyebabkan penurunan besar dalam kultifasinya. Namun, tidak mudah bagi Mouji untuk membuka 105 meridian, jadi bagaimana mungkin dia membiarkan kesengsaraan petir menghancurkannya dalam sehari? Dia belum pernah mendengar tentang kesengsaraan petir yang khusus menghancurkan meridian. Untungnya, dia masih memiliki saluran penyimpanan roh. Kehendak spiritual saluran penyimpanan rohnya bergerak, dan perisai energi unsur yang dibentuk oleh energi unsur dari saluran penyimpanan unsurnya mulai bersirkulasi cepat dalam semua meridiannya. Perisai energi unsur terus-menerus memblokir niat membunuh dari sambaran petir, tidak membiarkan satupun dari mereka menghancurkan meridiannya. Bagi Mouji, ia lebih suka semua tulang di tubuhnya patah, lalu direkonstruksi, daripada membiarkan kerusakan pada meridiannya. Dia tidak memiliki akar spiritual, jadi meridian di tubuhnya adalah akarnya. 343. Pada saat Mouji berhasil memblokir semua petir yang menyerang tubuhnya, dia sudah lumpuh di tanah, tidak dapat berdiri. Untungnya, dia akhirnya merasakan energi spiritual tingkat puncak. Pada saat ini, Mouji bahkan tidak perlu berkultivasi karena tingkat kultivasinya meningkat pesat. Pada saat yang sama, tulang-tulangnya yang patah pulih dengan cepat. Ini adalah keuntungan dari melewati gelombang keempat kesengsaraan petir. Mouji juga mengambil kesempatan untuk mengambil semua energi spiritual yang bisa ditangkapnya. Energi spiritual di sini telah dihancurkan oleh bencana petir, dan itu tidak ada bandingannya dengan energi spiritual di benua Zen Mo dan ruang di sekitarnya. Energi spiritual yang dibawa oleh kesengsaraan petir tidak hanya dapat membersihkan tubuhnya, tetapi bahkan dapat membersihkan meridiannya. Hanya dalam waktu 10 nafas, Mouji hampir tidak bisa berdiri. Pada saat ini, gelombang kelima dari kesengsaraan petir telah turun. Mouji merasa seolah-olah tubuhnya telah terbebas dari belenggu. Energi unsur yang memenuhi meridiannya seperti gunung berapi yang akan meletus. Perasaan melihat ke bawah kesemua gunung memenuhi tubuh dan pikirannya. Semangat spiritual Mouji menyapu keluar. Segala sesuatu dalam radius seribu mil ada di depannya. Pada saat ini, lautan kesadarannya masih terus berkembang pesat. Danau umu itu juga meluas dan energi unsur di danau umu itu semakin lama semakin padat. Sirkulasi 105 meridian membentuk jalur sirkulasi besar yang substansial. Hal itu membuatnya merasa seolah-olah kekuatannya akan meningkat satu planet setiap detik. Mouji berbeda dari kultifator tahap dewa sejati lainnya. Ia tidak memiliki roh primordial yang kental. Namun, saat ini, ia tahu bahwa ia telah melampaui tahap dewa nihiliti dan tiba di tahap dewa sejati level 1. Sekarang, dia hanya mengonsolidasikan tingkat kultifasinya dan terus meningkatkannya. Selama dia cukup kuat, tidak masalah apakah dia memiliki roh primordial atau tidak. Saat kekuatan Mouji meningkat pesat, batu malapetaka surga di bawah kakinya mulai retak. Gelombang kelima dari kesengsaraan petir tidak lebih lemah dari gelombang keempat. Kekuatan Mouji saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kali ini, ia dengan mudah memblokir gelombang kesengsaraan petir ini. Bum-bum-bum, Mouji baru saja melewati gelombang kelima kesengsaraan petir ketika gelombang keenam kesengsaraan petir turun. Namun, gelombang kesengsaraan petir ini tidak menimbulkan ancaman bagi Mouji. Dia terlalu malas untuk mengeluarkan tongkatian jinnya. Sebaliknya, dia mengedarkan energi spiritualnya dengan ganas dalam upaya untuk menyapu gelombang keenam kesengsaraan petir ini. Kaca, batu bencana surga itu retak sepenuhnya dan energi misterius menyelimuti Mouji. Mouji langsung menutup matanya, membiarkan gelombang petir keenam menyambar tubuhnya. Pada saat ini, ia melihat dunia yang lebih luas. Pada saat yang sama, di alun-alun kota Nainmo, seorang gadis berusia 12 hingga 13 tahun menatap peringkat langit, bumi, dan manusia. Matanya terbuka lebar dan mulutnya terbuka lebar seolah-olah dia telah melihat hal teraneh di dunia. Meskipun ada banyak kultifator di kota Sembilan Mo, karena daftar langit, bumi, dan fanah sudah ada di sini terlalu lama, begitu lamanya sehingga kebanyakan orang bahkan tidak ingat untuk melihatnya. Ditambah dengan fakta bahwa istana abadi Half Moon akan segera muncul, sebagian besar kultifator di kota Sembilan Mo akan menuju ke kota angin yang menusuk dan memasuki aula universal dari sana. Sedangkan untuk gulungan langit, bumi, dan manusia, siapa yang peduli pada mereka? Belum lagi, dia bisa melihat peringkatnya kapan saja di Steri Sky Hall. Gadis kecil ini adalah satu-satunya yang terus menatap gulungan langit, bumi, dan fana. Kinger, ayo pergi. Kita akan ke kota angin yang menusuk sekarang. Dari kejauhan, dua orang wanita berjalan mendekat. Yang satu adalah wanita muda yang sudah menikah dan berpakaian mewah, dan yang satu lagi adalah seorang gadis muda. Gadis muda itu mengenakan gaun hijau dan pinggang rampingnya menonjolkan bentuk tubuhnya yang sempurna. Sanggulnya yang sederhana dihiasi dengan beberapa jepit rambut bunga, memancarkan aura segar dan murni. Lehernya yang putih bersih membuat orang tidak bisa mengalihkan pandangan. Namun begitu mata mereka tertuju pada wajahnya yang cantik, bahkan kultifator yang paling berpengetahuan pun tidak akan bisa menahan diri untuk tidak berseru. Gadis yang cantik sekali. Guru, saudari si Yue, tahukah Anda apa yang baru saja saya lihat? Papan bumi, peringkat satu papan bumi. Gadis kecil bernama King, R berseru keras. Eh, memang seperti itu. Peringkat satu dewan bumi bukan lagi Li Siuran, melainkan Lei Hongji. Siapa orang ini? Mengapa aku belum pernah mendengar tentangnya sebelumnya? Wanita muda berbusana mewah itu berseru dengan heran. Gadis cantik di sampingnya berkata dengan suara yang sangat manis, Guru, saya mendengar bahwa Lei Hongji ini berasal dari benua yang hilang. Dia juga seorang pakar di papan universal dan dia sudah menduduki peringkat 7000+. Wanita muda berbusana mewah itu menganggup dan matanya penuh gairah, Si Yue, apakah kamu tahu Lei Hongji ini sekarang berada di sekte mana? Gadis muda berpakaian putih itu berkata, ku dengar dia berada di bawah penguasa bintang gunung Raja Bintang. Selain itu, dia adalah seorang kultifator dengan akar spiritual petir dan kecepatan kultifasinya sangat cepat. Bagus. Bagus. Wanita muda berbusana mewah itu mengucapkan beberapa patah kata sebelum tersenyum, Awalnya, aku ingin mengenalkanmu pada Li Siuran, tetapi Biksu Tua Wusi yang itu terlalu sulit diajak bicara. Terlebih lagi, kepribadian Li Siuran sedikit lebih menyendiri. Sekarang dia tidak berada di Dewan Bumi, dia seharusnya telah maju ke tahap Dewa Sejati. Saya merasa Lei Hongji ini juga tidak buruk. Dia sebenarnya menduduki peringkat 1 di earthboard. Ini adalah prestasi yang sangat mengesankan. Tuan, gadis muda berpakaian putih itu mendengar kata-kata wanita muda yang berpakaian mewah itu dan segera memanggil dengan lembut sebelum menundukkan kepalanya. Gadis muda yang berpakaian mewah itu menepuk tangan gadis muda yang cantik itu, dengarkan saja Tuan. Wanita-wanita di Celestial Lake Manor kita tentu saja harus menikah dengan pria yang paling luar biasa. Tidak, bukan seperti itu, gadis muda di sampingnya sudah melambaikan tangannya dan berteriak pada saat yang sama. King, R, apa yang kau katakan tidak seperti itu? Wanita muda berbusana mewah itu menatap gadis muda itu dengan curika. Yang saya bicarakan bukan Lei Hongji, melainkan seseorang yang disebut Rok Chultifator 2705. Anehnya, namanya tidak bertahan lama di daftar sebelum menghilang. Oh ya, sebelum nama penggarap nakal 2705 muncul, Lisiuran sudah berada di posisi pertama. Kata gadis muda itu buru-buru. Setelah menyelesaikan kalimatnya, dia merasa bahwa dia tidak mengekspresikan dirinya dengan tepat sehingga dia menambahkan, yang berarti, dalam waktu yang singkat, peringkat satu Dewan Bumi berubah empat kali. Apa yang sedang terjadi? Apa yang kamu bicarakan? King, R, wanita muda yang sudah menikah dan berpakaian mewah itu mengerutkan kening. Dia sangat menyukai murid termudanya ini, tetapi mengapa dia berbicara begitu tidak jelas hari ini? Dia dan si Yue pergi mengunjungi Istana Kota Sembilan Mo dan membeli beberapa barang. King, R ingin tinggal di Nine Mo Plaza untuk melihat papan langit, bumi, dan fana jadi dia membiarkannya. Mengapa perkataan King, R menjadi kacau setelah kembali? Wanita muda yang cantik itu menarik tangan gadis muda itu dan berkata, Adik King, R, jangan cemas. Bicaralah pelan-pelan. King, R sudah tenang dan dia memperlambat suaranya saat berkata, Guru, saudari si Yue. Saat saya pertama kali tiba, peringkat satu Dewan Bumi adalah seseorang yang bernama Li Siuran. Namun tidak lama kemudian, Li Siuran menghilang dan digantikan oleh seseorang bernama Rock Cultivator 2705. Akan tetapi, setelah sekitar satu jam kemudian, orang dengan Rock Cultivator 2705 juga menghilang, dan tempat pertama jatuh kepada seseorang bernama Wang R. Pada titik ini, King, R tampak takut bahwa gurunya tidak tahu siapa Wang R, jadi dia mengambil inisiatif untuk menambahkan, sebelumnya, Wang R berada di peringkat dua di papan bumi. Setelah dia naik ke peringkat satu, dia bertahan untuk waktu yang lebih singkat. Hanya dalam waktu setengah jam, namanya juga menghilang dan digantikan oleh seseorang bernama Lei Hong Ji. Peringkat tiga aslinya adalah Han Yu Mu tapi sekarang dia telah menjadi peringkat dua. Wanita muda yang berpakaian mewah dan wanita muda yang cantik akhirnya mengerti makna dibalik kata-kata King, R saat mereka saling memandang. Ayo, kita bergegas ke Ola Universal. Wanita muda yang sudah menikah dan berpakaian mewah itu segera mengerti apa yang sedang terjadi. Meskipun itu terlalu kebetulan dan aneh, dia percaya bahwa King, R tidak akan berbohong. Di panggung tantangan Universal Hall, Lei Hong Ji berdiri dengan tenang di tengah panggung. Ada beberapa luka di tubuhnya dan di kakinya ada mayat. Mayat di kakinya bernama Wang R. Meskipun dia bukan murid Gunung Raja Bintang, dia juga memiliki posisi terhormat, yaitu peringkat dua di papan bumi. Pada saat ini, dia telah menantang peringkat dua Dewan Bumi dan membunuhnya di atas panggung. Meskipun Wang R akhirnya mengaku kalah, dia tetap tidak membiarkan Wang R lolos. Di matanya, yang kuat adalah Raja. Apapun yang menghalangi jalan kultifasinya, dia tidak akan ragu untuk menghancurkannya. Langkah selanjutnya adalah menantang Li Siuran. Asal dia bisa mendapat peringkat satu di papan bumi, dia akan segera menyerbu ke tahap Dewa Sejati. Saat Wang R terbunuh, seluruh arena bersorak gembira. Di tempat ini, hanya ada pemenang dan tidak ada pecundang. Sangat kuat. Dia masih sangat muda dan sudah menduduki peringkat dua di papan bumi, tepat di bawah Li Siuran. Terlebih lagi, dia menduduki peringkat 7214 di papan universal. Saya khawatir orang ini akan menjadi pemilik masa depan Gunung Raja Bintang. Itu belum pasti. Kalau tidak salah, pemilik Starking Mountain berikutnya harus dipilih dari tiga klan besar. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi jika Lei Hong Ji bertemu Li Siuran. Lei Hong Ji kuat tetapi dia masih kurang jika dibandingkan dengan Li Siuran. Anda harus tahu bahwa Li Siuran adalah orang paling menonjol di Gunung Starking dalam 100 tahun terakhir. Jadi saya rasa dia tidak sebanding dengan Li Siuran. Sementara orang banyak berdiskusi, Lei Hong Ji perlahan berjalan menuruni panggung. Dia tidak peduli dengan apa yang dikatakan orang lain. Yang ia pedulikan adalah seberapa kuat dirinya. Di dunia ini, ia, Lei Hong Ji, ditakdirkan untuk berdiri di puncak. Suatu hari, Li Siuran akan menjadi mayat di bawah kakinya. Ini lebih meyakinkan daripada kata-kata apapun. Peringkat satu dewan bumi adalah Lei Hong Ji, saya baru saja menerima beritanya. Seperti dugaanku, tampaknya Li Siuran telah melangkah ke alam surga. Sayang sekali, saya tidak sempat melihat pertarungan antara Lei Hong Ji dan Li Siuran. Mau Ji tiba-tiba menutup matanya dan bahkan menarik kembali keinginan spiritualnya. Energi spiritual yang samar-samar terlihat mengembun menjadi mata energi spiritual 1 cm di depan dahinya. Mata spiritual itu tampaknya mampu melihat menembus kehampaan ruang dan debu. Bahkan dunia dibalik ruang pun menjadi kabur oleh mata energi spiritual yang samar-samar terlihat ini. Rasa pusing menyerangnya dan dia buru-buru menarik kembali keinginan spiritualnya. Mata energi spiritual yang terkondensasi itu langsung menghilang. Mau Ji terdiam. Naik ke tahap dewa sejati adalah hal yang membahagiakan. Batu bencana surga yang dinantikannya selama setengah hari ternyata memungkinkannya untuk memahami seni sakral yang tidak berguna seperti itu. 344. Setelah kesengsaraan petir menghilang, Mau Ji berganti pakaian menjadi jubah biru dan berdiri di angkasa. Suai Guo telah terbang dan mendarat di bahu Mau Ji. Tatapan Mau Ji menyapu kerumunan namun tidak ada seorang pun yang menonjol untuk berbicara. Tidak ada seorang pun yang mundur karena mereka semua ingin tahu apa yang ingin dikatakan Mau Ji. Mau Ji tidak tahu apakah ada yang mengenalinya, tetapi meskipun ada, dia tidak akan peduli. Pada saat ini, dia bukan lagi seorang kultifator tahap danau sejati yang ingin melarikan diri, melainkan dia sekarang adalah seorang ahli alam surga sejati. Tanpa seorang abadi duniawi, seseorang bisa saja melupakan pengepungan dan pembunuhan terhadapnya. Bagaimana bisa ada begitu banyak dewa duniawi di dunia ini? Aku penasaran, siapa yang punya bola penentuan posisi spasial yang bisa dijual kepadaku? Mau Ji bertanya dengan tenang. Mendengar Mau Ji ingin membeli bola kristal posisi spasial, banyak kultifator mengeluarkan bola kristal posisi spasial mereka. Seorang kultifator berjubah coklat bahkan melangkah maju dan meletakkan bola kristal posisi spasialnya di depan Mau Ji, kakak senior, bola kristal posisi spasialku sangat lengkap. Aku akan memberikannya kepadamu. Terima kasih banyak, teman. Bolehkah aku bertanya berapa banyak batu roh yang dibutuhkan untuk bola pemosisian spasial ini? Mau Ji mengucapkan terima kasih kepadanya dan mengambil bola pemosisian spasial itu. Pria berjubah abu-abu itu buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk meminjamkan bola penentuan posisi spasial ini kepada kakak senior. Jadi, bagaimana saya bisa mengambil batu roh dari kakak senior? Mau Ji hanya perlu melihat sekali sikap pihak lain untuk tahu bahwa dia akan kecewa jika dia memberinya batu roh. Kalau begitu aku harus berterima kasih pada teman. Bolehkah aku tahu bagaimana cara menyapamu? Mau Ji menganggup dan menyimpan bola posisi spasial. Pria berjubah abu-abu itu mengepalkan tangannya dan berkata, namaku Wen Boshi dan aku sangat bersedia melayani kakak senior. Kalau begitu aku akan menerima bantuan saudara Wen dan kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkannya. Mau Ji mengucapkan terima kasih sekali lagi sebelum membawa Suai Guo ke angkasa dan menghilang. Mau Ji menghela nafas dalam hatinya. Saat itu, dia sedang dikejar. Tidak peduli apapun alasannya, pada akhirnya itu karena dia tidak cukup kuat. Sekarang dia sudah melangkah ke tahap dewa kehampaan dan mencapai tahap dewa sejati level 1, bahkan jika ada yang mengenalinya sebagai Mau Ji, mereka tidak akan berani melakukan apapun padanya. Di tempat seperti ini, kekuatan memang merupakan hal yang paling penting. Setelah Mau Ji pergi, para kultifator lainnya bergegas datang. Beberapa kultifator yang mengenal Wen Boshi sudah mengucapkan selamat kepadanya. Untuk bisa mengenal seorang ahli seperti Mau Ji dan mendapatkan dukungannya pasti akan menjadi rintangan besar di Aula Universal. Bahkan ada sebagian orang yang menyesal karena terlambat selangkah dan membiarkan Wen Boshi mendahului mereka. Wen Boshi mengucapkan kata-kata sopan ini dengan bangga. Dia bahkan tidak membutuhkan bantuan Mau Ji. Asal dia mengenal orang yang dengan mudah mengalahkan Li Siuran, itu sudah cukup. Hei hei, Taoise Wen, apakah kamu tidak khawatir tentang Grandmaster Wu Siang? Master Agung Wu Siang terkenal karena membunuh ratusan klan. Demikian pula, ada juga orang-orang yang mulai menyiramnya dengan air dingin. Wen Boshi berkata dengan ringan, saya baru saja meminjam batu langit berbintang, mengapa Grandmaster Wu Siang repot-repot dengan semut seperti saya? Karena Wen Boshi sudah berbicara seperti ini, sang kultifator tidak dapat berkata apa-apa lagi. Orang ini kelihatannya familiar. Tentu saja kau sudah mengenalnya. Karena semua orang tahu bahwa orang nomor satu di Mortal Board, Rock Cultivator 2705, menggunakan batang logam. Tidak, aku merasa dia sedikit mirip dengan Mau Ji beberapa tahun yang lalu. Maksudmu Mau Ji yang membunuh Yan Yang dong, yang dicari oleh Yan, dan dikejar oleh delapan ola besar, lebih dari sepuluh sekte besar, puluhan klan dan sekte kecil. Ya, itu dia. Walaupun dia bukan lagi anak laki-laki yang rupawan, melainkan berwajah berjenggot, aku masih merasa dia agak mirip dengannya. He he, apakah kamu tidak terlalu banyak berpikir? Tidak peduli seberapa kuat Mau Ji, berapa tahun lagi dia bisa keluar dari lautan es ekstrim. Tidak perlu membicarakannya, bahkan seseorang di lingkaran besar tahap dewa sejati akan mampu keluar setelah memasuki laut beku ekstrim. Sang kultifator yang mengenali Mau Ji sebelumnya juga merasa bahwa dia mungkin salah lihat. Dia belum pernah melihat Mau Ji sebelumnya. Saat itu, Mau Ji hanyalah gambaran sederhana. Sekarang, gambaran itu telah lama hilang entah kemana. Bagaimanapun, Mau Ji hanyalah seorang kultifator tahap danau sejati. Bahkan jika Mau Ji memiliki akar spiritual es yang ekstrim, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika dia memasuki laut es ekstrim saat dia berada di bawah tahap abadi duniawi. Karena Mau Ji telah meninggal, itu berarti ahli yang mengalami kesengsaraan di batu malapetaka surga bukanlah Mau Ji. Ola Universal adalah tempat paling penting di seluruh benua Zenmo. Tempat ini secara langsung melindungi dari semua invasi dari luar angkasa. Bahkan sejumlah besar sumber daya kultifasi yang dibutuhkan benua Zenmo dibawa ke benua Zenmo melalui Ola Universal. Ola Universal juga memiliki seorang kepala Ola. Namun, orang yang membuat keputusan bukanlah kepala Ola ini. Sebaliknya, itu adalah kekuatan Gunung Raja Bintang, serta lebih dari 10 sekte besar di benua Zenmo. Melihat istana abadi Half Moon yang muncul setiap 3.000 tahun akan muncul lagi, medan perang Star Wars dipenuhi dengan awan perang. Hampir semua ahli di benua Zenmo, termasuk penguasa Bintang Gunung Raja Bintang dan 10 Kepala Ola Agung, saat ini berkumpul di tempat pertemuan Ola Universal, Istana Universal. Meskipun benua Zenmo memiliki 10 pasukan, dan kesepuluh pasukan ini pada dasarnya milik Gunung Raja Bintang. Namun, setiap kali sebelum Star Wars yang sebenarnya dimulai, tempat pertemuannya akan selalu berada di Universal Palace. Selain itu, semua kekuatan besar di benua Zenmo akan berpartisipasi. Bagaimanapun, ada ahli dari semua kekuatan yang berbeda di 10 pasukan. Bahkan Gunung Raja Bintang tidak dapat menutupi langit dengan satu tangan. Di Istana Universal, Dewa Bintang Citong masih duduk di kursi kehormatan. Kepala Ola Universal, Gombo, duduk di bawahnya. Pada saat ini, pertemuan itu hampir berakhir. Yaitu, munculnya Istana Abadi Half Moon, kesepuluh pasukan akan dimobilisasi. Mereka tidak boleh membiarkan pembudidaya asing atau binatang buas memasuki Istana Abadi Half Moon. Perlu diketahui bahwa Istana Abadi Half Moon sangat luas. Selain 99 gerbang dao, ada harta karun di mana-mana. Dewa Bintang Citong memandang para ahli yang duduk di Istana Universal dan mendesah dalam hatinya. Meskipun ada begitu banyak ahli yang duduk di sini, kecakapan bertarung mereka tidak sekuat yang terlihat di permukaan. Baik itu 10 aula besar, 19 sekte besar, atau bahkan 3 klan besar, tak ada satupun yang sepenuh hati berjuang demi benua Zenmo. Sebelum Istana Abadi Half Moon muncul, semua orang mungkin berpikir tentang cara mendapatkan lebih banyak manfaat darinya. Munculnya Istana Abadi Half Moon kali ini menyangkut apakah benua Zenmo kita dapat berdiri kokoh di galaksi ini. Semua orang, saya juga tahu bahwa beberapa dari kalian di sini mempunyai kunci bulan sabit. Itu bukan masalah. Selama barang-barang Istana Abadi Half Moon sampai di benua Zenmo kita, itu hal yang baik. Harapan saya adalah, terlepas dari apakah Anda memiliki kunci Half Moon atau tidak, setiap orang harus memberikan segalanya dalam perang Star Wars ini. Suara Chitong sedikit rendah, tetapi nadanya tidak terbantahkan. Penguasa Bintang, penguasa Istana Tian Chi, Yan Hui Meng telah tiba. Di pintu masuk Istana Universal, seorang kultifator tahap Dewa Nihiliti melapor. Undang Tuan Manor Yan masuk. Chitong menganggup dan berkata dengan nada hangat. Meskipun mereka tahu bahwa Tian Chi Manor tidak akan berpartisipasi dalam konferensi perang Star Wars ini, Universal Hall masih memberikan undangan kepada Tian Chi Manor. Tian Chi Manor tidak ikut serta dalam perebutan kekuasaan di benua Zenmo, tetapi tak seorang pun yang memandang rendah mereka. Dalam sejarah benua Zenmo, hampir semua wanita tercantuk berasal dari Tian Chi Manor. Tempat ini merupakan kumpulan wanita cantik. Terlebih lagi, para wanita cantik dari Tian Chi Manor semuanya menikah dengan para pemimpin berbagai kekuatan. Bahkan, ketua Ola di sini memiliki dua rekan dao yang berasal dari Tian Chi Manor. Adapun berbagai sekte besar di benua Zenmo, mereka memiliki hubungan yang tak terhitung jumlahnya dengan Tian Chi Manor. Dengan demikian, Tian Chi Manor tidak terlibat dalam perebutan kekuasaan apapun, tetapi merupakan salah satu tempat yang paling berpengaruh. Bahkan penguasa bintang dari Gunung Raja Bintang harus bersikap sangat sopan terhadap Tian Chi Manor. Yan Hui Meng membawa kedua muridnya ke Istana Universal. Mata semua ahli di Istana Universal yang sedang mendiskusikan konferensi itu berbinar. Yan Hui Meng sendiri adalah seorang wanita yang sangat cantik, namun murid perempuan di sampingnya dapat dikatakan memiliki kecantikan yang tak tertandingi. Untuk bisa duduk dalam konferensi ini, siapa di antara mereka yang bukan ahli dari benua Zenmo? Mereka telah melihat banyak sekali wanita cantik, tetapi mereka belum pernah melihat wanita cantik seperti Zhuang Si Yue sebelumnya. Keindahan Tian Chi Manor yang melimpah memang bukan hanya untuk dipamerkan. Yan Hui Meng dari Tian Chi Manor memberi salam kepada Star Lord, memberi salam kepada berbagai kepala Ola dan ketua sekte. Istana Tian Chi saya terlambat menghadiri konferensi di Istana Universal. Saya mohon maaf kepada para sahabat Tao. Yan Hui Meng membungku kepada para ahli di Istana Universal dengan cara yang sangat alami. Etikanya sangat baik, dan suaranya sangat memikat. Banyak pakar tidak berani berpura-pura di depan Yan Hui Meng, jadi mereka semua membalas salam. Banyak orang tahu bahwa meskipun Tian Chi Manor memiliki hak untuk berpartisipasi dalam konferensi ini, mereka bahkan tidak melibatkan diri dengan kekuatan tentara bintang. Kali ini, mereka pasti ada di sini karena urusan lain, atau mungkin karena Istana Abadi Half Moon. Tuan Yan, cepatlah duduk. Chi Tong mengulurkan tangannya dengan sopan, memberi isyarat kepada Yan Hui Meng untuk duduk. Yan Hui Meng berjalan ke tempat duduknya dan duduk. Zhuang Si Yue dan King King dengan patuh berdiri di belakangnya. Tuan Yan, kita baru saja mencapai kesepakatan tentang perang Star Wars ini. Saya ingin tahu apakah Tuan Yan punya saran untuk ditambahkan. Setelah Yan Hui Meng duduk, Chi Tong berkata. Ketika dia mengatakan ini, dia bahkan tidak menyebutkan rencana untuk perang Star Wars ini. Dia juga tahu bahwa Yan Hui Meng tidak ada di sini untuk perang Star Wars. Dia tidak pernah melihat Tian Chi Manor mengkhawatirkan perang Star Wars, jadi dia tidak perlu khawatir bahwa Yan Hui Meng akan curiga. Yan Hui Meng buru-buru berkata, pengetahuan setiap orang secara alami lebih tinggi daripada wanita sepertiku. Karena semua orang telah mencapai kesepakatan, maka Tian Chi Manorku secara alami akan setuju. Setelah mengucapkan kalimat ini, nada bicara Yan Hui Meng berubah, aku harus mengucapkan selamat kepada penguasa bintang, karena telah menerima murid yang baik. Apa maksudmu? Tanya Chi Tong ragu. Setelah dimulainya konferensi Star Wars, selain mereka yang memiliki hak untuk berpartisipasi, hal-hal kecil biasa tidak akan dilaporkan. Oleh karena itu, masalah Lei Hong Ji yang memperoleh peringkat satu di papan bumi, bukan saja Chi Tong tidak tahu, tak seorang pun di sini yang tahu. Yan Hui Meng tertawa dan berkata, muridmu itu, Lei Hong Ji, saat ini berada di peringkat satu di papan bumi. Aku perkirakan dia akan segera melewati kesengsaraannya, dan menjadi ahli tahap dewa sejati-sejati. Peringkat satu di papan bumi. Setelah mendengar kata-kata Yan Hui Meng, semua orang di Istana Universal sangat terkejut. 345. Sebelumnya, ketika Lei Hong Ji menduduki peringkat 16 di papan bumi, semua orang tahu bahwa Lei Hong Ji bukanlah orang yang sederhana. Siapa yang tahu bahwa dalam waktu sesingkat itu, Lei Hong Ji akan langsung menjadi nomor satu di papan bumi. Chi Tong terkejut, tetapi ia segera mengerti. Ia terkekeh dan berkata, anak ini memang tidak mengecewakanku. Aku harus mengucapkan selamat kepada Grandmaster Wu Siang. Sepertinya siuran telah melampaui alam bumi dan maju ke tahap dewa sejati. Semua mata tertuju pada seorang biksu gemuk yang duduk di kursi kedua di sebelah kanan. Biksu ini adalah Grandmaster Wu Siang. Grandmaster Wu Siang juga merupakan kepala aula dari aula ke-10 Gunung Raja Bintang, Aula Wu Siang. Meskipun aula Wu Siang berada di peringkat terakhir, tidak ada yang berani meremehkan Grandmaster Wu Siang ini. Kesepuluh pasukan tersebut secara nominal berada di bawah kendali sepuluh Balai Universal. Balai Wu Siang juga mengendalikan satu pasukan, yaitu Tentara Wu Siang. Di antara sepuluh aula, hanya aula Wu Siang yang tidak memiliki kata, Sing. Demikian pula, Tentara Wu Siang juga merupakan satu-satunya tentara yang tidak memiliki kata, Sing. Meskipun pasukan Wu Siang memiliki jumlah orang paling sedikit, beberapa orang percaya bahwa kekuatan tempurnya setidaknya berada di peringkat tiga teratas. Sekarang sudah menduduki peringkat sepuluh, itu tidak sebanding dengan kekuatannya. Tidak hanya itu, kekuatan pribadi Grandmaster Wu Siang juga sangat gagah berani. Dia adalah salah satu dari sedikit ahli yang dapat menerobos ke tahap abadi bumi. Grandmaster Wu Siang mengusap kepalanya yang botak dan menyeringai, dia tampak sangat sederhana dan jujur. Namun, tidak ada seorang pun di sini yang akan berpikir bahwa Grandmaster Wu Siang adalah orang yang sederhana dan jujur. Dia adalah Raja Iblis Pembunuh. Dia pernah menghancurkan tiga sekte dan enam klan dengan ukuran yang berbeda dalam satu hari. Darah mengalir seperti sungai saat itu. Itu semua karena salah satu muridnya dibunuh oleh salah satu klan. Selain itu, klan ini memiliki hubungan dengan sekte dan klan lain, jadi dia melampiaskan amarahnya kepada mereka. Dari sini, orang dapat melihat bahwa ketika Grandmaster Wu Siang marah, dia benar-benar kejam. Yan Hui mengterkekeh dan berkata, Tuan Bintang Chi, aku datang ke sini hari ini karena masalah lain. Muridku, Si Yue, sudah berada di tahap Dewan Nihiliti Level 7. Sekarang, dia akan berangkat ke luar angkasa untuk menjalani uji coba. Hanya saja saya khawatir dia akan memasuki medan perang Star Wars sendirian. Kudengar murid Star Lord, Lei Hong Ji, adalah naga dan burung Phoenix di antara manusia, jadi aku datang khusus untuk menanyakannya. Jika mereka berdua bisa memasuki medan perang Star Wars bersama-sama, itu akan menyelamatkanku dari banyak masalah. Saat Yan Hui Meng mengucapkan kata-kata ini, semua orang menjadi mengerti. Ini adalah lamaran pernikahan. Jika Star King Mountain, Star Lord Chi Tong tidak menanggapi, itu sama saja dengan menyinggung Tian Cimanor. Zhuang Si Yue ini sangat cantik. Selama seseorang tidak bodoh, siapapun akan setuju. Terlebih lagi, menyetujui pernikahan dengan Tian Cimanor sama saja dengan langsung meningkatkan kekuatannya sendiri. Sayangnya, hanya murid Chi Tong dan Grandmaster Wu Xiang yang memenuhi persyaratan Tian Cimanor. Murid Grandmaster Wu Xiang, Li Si Uran telah maju ke tahap dewa sejati. Selain itu, Grandmaster Wu Xiang bukanlah orang yang mudah diajak bicara. Pilihan Yan Hui Meng, Tuan Tian Cimanor terhadap Lei Hong Ji sesuai dengan harapan semua orang. Chi Tong segera mengerti apa yang sedang terjadi, dan dia terkekeh, untuk dapat memperoleh dukungan dari Tuan Istana Yan, saya pikir ini adalah keberuntungan Hong Ji. Asal nona Si Yue setuju, saya akan mengambil keputusan. Tunggu aku membawa Hong Ji kesini dan kita akan menyelesaikan masalah ini di depan semua orang. Zhuang Si Yue sangat cantik. Selama Lei Hong Ji tidak memiliki masalah, dia pasti tidak akan menolak untuk menjadi rekan Tao Zhuang Si Yue. Dia juga jelas menyadari bahwa alasan Yan Hui Meng berbicara tentang masalah ini di sini adalah karena dia ingin menyelesaikan masalah ini di depan semua orang sehingga tidak ada ruang untuk penyesalan di kedua belah pihak. Bisa menikah dengan warga Tian Cimanor, ini adalah mimpi yang jadi kenyataan. Chi Tong segera mengirimkan pesan. Tak lama kemudian, sebuah pesan terkirim ke manik komunikasinya. Chi Tong berkata dengan nada meminta maaf kepada Yan Hui Meng, setelah Hong Ji memperoleh peringkat satu di papan bumi, dia telah menemukan tempat untuk menjalani kesengsaraannya sebagai persiapan untuk maju ke tahap Dewa Sejati. Yan Hui Meng berkata dengan wajah penuh senyum, ini adalah sesuatu yang harus dilakukan. Medan Perang Star Wars terlalu berbahaya. Semakin kuat seseorang, semakin aman dia berada di Medan Perang Star Wars. Setelah berkata demikian, dia menoleh pada Zhuang Si Yue, Si Yue, apa pendapatmu mengenai usulanku dan sang penguasa bintang? Tentu saja, semuanya akan diputuskan berdasarkan keinginan Anda sendiri. Setelah Zhuang Si Yue membungkuk ke arah Yan Hui Meng, dia membungkuk ke arah Chi Tong sebelum berkata, semuanya akan diputuskan oleh guru. Wanita tercantuk di Tian Chi Manor ditakdirkan untuk menjadi pendamping dao pria paling menjanjikan di generasi ini. Zhuang Si Yue mengetahui hal ini setelah dia bergabung dengan Tian Chi Manor dan menjadi murid Yan Hui Meng. Karena itu, ada banyak waktu di mana dia akan pergi dan mencari tahu tentang beberapa pahlawan muda. Meskipun ada banyak orang di Dewan Universal, Dewan Langit, Bumi, dan manusia yang belum pernah dilihatnya, dia sangat jelas mengenai latar belakang dan pencapaian sebagian besar dari mereka. Awalnya, itu adalah hal yang baik bagi semua orang. Namun, pada saat ini, sebuah pedang terbang pembawa pesan mendarat di tangan Grandmaster Wu Siang. Semua orang menatap guru besar Wu Siang dengan kaget. Bahkan ekspresi Chi Tong sedikit jelek. Dalam pertemuan sepenting itu, dia bahkan tidak membuka saluran komunikasinya. Memikirkan bahwa seorang utusan yang membawa pedang terbang akan masuk secara terbuka. Ini sama saja dengan meremehkan pertemuan semacam itu. Grandmaster Wu Siang juga sedikit terkejut. Dia tidak peduli dengan ekspresi Chi Tong saat dia mengangkat tangannya untuk membuka pedang terbang pembawa pesan. Beberapa saat kemudian, ekspresinya berubah drastis. Dia berdiri dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Niat membunuh yang dahsyat menyapu Chi Tong. Segala yang menghalangi jalannya berubah menjadi ketiadaan oleh niat membunuh ini. Chi Tong adalah penguasa bintang dari Gunung Raja Bintang. Bagaimana mungkin dia orang yang sederhana? Seketika, dia mendengus dingin. Dia mengangkat tangannya dan gelombang energi yang tidak ganas pun keluar. Gelombang energi ini dengan mudah menghilangkan niat membunuh Grandmaster Wu Siang. Bahkan Grandmaster Wu Siang sempat mundur setengah langkah. Hallmaster Wu Siang, apakah kamu gila? Setelah Chi Tong menghilangkan niat membunuh Grandmaster Wu Siang, dia berteriak dengan marah. Dalam keadaan normal, dia jarang sekali marah seperti itu. Namun kali ini, Wu Siang benar-benar keterlaluan. Semua orang tahu bahwa Ola Universal saling terkait satu sama lain. Sebagai penguasa bintang, dia tidak bisa memerintah sesuka hatinya. Namun di mata orang luar, berbagai kepala Ola dan berbagai angkatan udara bintang tetap menghormatinya sebagai penguasa bintang. Sekarang Wu Siang telah secara langsung merusak keseimbangan ini dan menyerangnya di depan umum, sang penguasa bintang, bagaimana mungkin dia tidak marah. Niat membunuh Grandmaster Wu Siang melonjak. Dia mengangkat tangannya dan tongkat emas muncul di telapak tangannya. Grandmaster Wu Siang, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, mari kita bicarakan. Kau jelas sudah keterlaluan dengan menyerang Star-Lord secara langsung. Seorang ahli Worldly Immortal berdiri dan berkata dengan nada tidak bersahabat. Wu Siang mungkin kuat, tetapi dia tidak cukup kuat untuk menutupi langit dengan satu tangan di Gunung Raja Bintang. Terlebih lagi, ini adalah Ola Universal, tempat hampir semua ahli benua Zenmo berkumpul. Tampaknya tahu bahwa dia tidak bisa gegabuh, Grandmaster Wu Siang menjadi tenang. Dia berkata dengan nada dingin, Biksu Tua ini baru saja menerima berita bahwa murid Biksu Tua ini, Li Siuran, terbunuh di luar angkasa belum lama ini. Semua orang mengerti bahwa peringkat satu Dewan Bumi saat ini adalah murid Chitong, Lei Hongji. Jadi peringkat satu Dewan Bumi tidak maju ke tahap Dewa Sejati, tetapi terbunuh. Tidak peduli seberapa lambatnya seseorang, orang dapat menyimpulkan bahwa Li Siuran dibunuh oleh Lei Hongji. Chitong langsung mengerutkan kening. Meskipun dia memiliki harapan besar pada Lei Hongji, dan bahkan dapat meramalkan bahwa suatu hari, Lei Hongji akan melampaui Li Siuran. Tetapi bagi Lei Hongji untuk membunuh Li Siuran sekarang, tampaknya mustahil. Terlebih lagi, dia tahu bahwa Lei Hongji tidak bodoh. Bahkan jika dia bisa membunuh Li Siuran, dia mungkin tidak akan melakukannya. Jika dia bisa mendapatkan banyak dukungan, Lei Hongji bahkan mungkin bisa memasuki Gunung Raja Bintang di masa depan. Karena ada kemungkinan memasuki Gunung Raja Bintang, Lei Hongji tidak akan membunuh murid kepala Aola Olau Siang. Yan Hui Meng berdiri dan mengambil inisiatif untuk berkata, Ketua Balai Wu Siang, saya khawatir Anda keliru dalam masalah ini. Saat pertama kali masuk, ku dengar peringkat satu Dewan Bumi bukanlah Li Siuran, tetapi Wang R. Lei Hongji membunuh Wang R di tahap tantangan Aola Universal, dan kemudian memperoleh peringkat satu di papan bumi. Aku pikir Li Siuran sudah maju ke tahap Dewa Sejati, tapi ternyata dugaanku salah. Apakah kata-kata Tuan Yan benar? Seorang sarjana setengah bayar dengan janggut panjang berdiri. Suaranya juga dipenuhi dengan niat membunuh. Melihat orang ini, Yan Hui Meng mendesah dalam hati. Dia mengenali orang ini, dia adalah penguasa dermaga Wu Ding, Ran Wen Jiang, tahap keabadian duniawi level 3. Namun, orang ini juga adalah majikan Wang R. Jika bukan karena Wang R adalah calon menantunya, dia pasti sudah mempertimbangkan untuk menikahkan si Yue dengan Wu Ding Dok. Tuan dermaga Ran, ini memang benar. Tuan dermaga dapat memverifikasinya sendiri, Yan Hui Meng menghela nafas. Ran Wen Jiang mengepalkan tinjunya ke arah Yan Hui Meng, lalu berbalik dan meninggalkan Istana Universal. Sekalipun dia seorang dewa duniawi, dia tidak berani bertindak melawan dewa bintang Chitong seperti Grandmaster Wu Xiang. Kekuatannya yang sedikit, di hadapan Star Lord, sama sekali tidak cukup. Jika dia berani bertindak sekarang, maka hari ini tahun depan akan menjadi hari kematiannya. Murid Chitong membunuh Wang R di depan umum, ini merupakan tamparan di wajahnya. Mengapa dia, Ran Wen Jiang, harus tinggal? Melihat Ran Wen Jiang dengan kasar meninggalkan Istana Universal, Chitong tidak banyak bicara. Bagaimanapun, masalah ini memang salah Lei Hong Ji. Karena ini adalah tahap tantangan, maka tidak perlu membunuh. Bahkan jika dia mengalahkan Wang R, dia akan tetap menduduki peringkat satu di papan bumi. Lei Hong Ji memang berbakat, tetapi niat membunuhnya agak terlalu kuat. Tuan Bintang, saya baru saja bertindak gegabuh. Wu Xiang mohon maaf di sini. Bahkan jika dia melakukan kesalahan, Grandmaster Wu Xiang biasanya tidak akan meminta maaf. Namun, penguasa Bintang Gunung Raja Bintang bukanlah orang yang mudah ditipu. Dia bisa memilih untuk tidak meminta maaf kepada orang lain, tetapi kepada penguasa Bintang Gunung Raja Bintang, dia harus meminta maaf. Chi Tong melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa dia tidak keberatan. Namun, ekspresinya agak jelek. Bukan karena dia orang yang picik, sehingga dia menaruh masalah sekecil itu di dalam hatinya. Itu karena Lei Hong Ji telah mengecewakannya, dia sebenarnya membunuh Wang R. Dari sudut pandang manapun, Wang R seharusnya tidak terbunuh. Penguasa dermagaan Fixed Dog, Ran Wen Jiang, adalah seorang ahli tahap abadi duniawi. Membunuh Wang R sama saja dengan menyinggung dermagaan Fixed. Ini bukanlah alasan yang paling penting. Alasan yang paling penting adalah bahwa Chi Tong percaya bahwa Wang R berada di peringkat dua di papan bumi, dan masa depannya tidak akan terbatas. Membunuhnya seperti ini merupakan kerugian bagi benua Zenmo. Pada saat yang sama, dia juga sangat sedih atas kematian Li Siuran. Li Siuran adalah peringkat satu di papan bumi, dan jika dia tidak mati, dia pasti akan menjadi ahli puncak di benua Zenmo. Meninggalnya dua orang ini, kerugian apakah yang dialami benua Zenmo? Bolehkah aku bertanya kepada Tuan Manor Yan, siapa yang membunuh muridku, Li Siuran? Setelah Grandmaster Wu Siang meminta maaf, dia segera berbalik dan mengepalkan tinjunya ke arah Yan Huimeng. 346 Yan Huimeng ragu sejenak sebelum berkata, saya tidak berani memastikannya. Saya mendengar bahwa setelah Li Siuran menghilang dari peringkat satu dewan bumi, peringkat satu dewan bumi ditempati oleh seseorang yang disebut penggarap nakal 2705. Akan tetapi, penggarap nakal 2705 itu hanya bertahan selama dua jam sebelum digantikan oleh Wang Er. Kalian semua tahu apa yang terjadi selanjutnya. Semua orang saling memandang dengan cemas. Maksud Yan Huimeng adalah bahwa penggarap jahat 2705 membunuh Li Siu dan memperoleh nomor satu di papan bumi. Setelah itu, penggarap jahat 2705 maju ke tahap dewa sejati dan meninggalkan papan bumi. Karena orang pertama di peringkat bumi telah meninggalkan peringkat bumi, Wang Er secara alami menjadi orang pertama di peringkat bumi. Secara kebetulan, pada saat yang sama ketika penggarap nakal 2705 meninggalkan papan bumi, Li Hongji menantang peringkat dua papan bumi, Wang Er. Dia tidak menyangka Wang Er akan menjadi nomor satu di papan bumi saat ini, jadi setelah Li Siuran membunuh Wang Er, dia juga maju ke nomor satu di papan bumi. Dengan kata lain, dalam waktu singkat, tempat pertama di daftar bumi telah mengubah empat orang. Tidak, jika Li Hongji segera mengalami kesengsaraannya, maka posisi nomor satu di daftar bumi akan berganti lima kali berturut-turut. Adapun Rock Cultivator 2705, hampir semua orang di sini mengenalnya. Dia adalah nomor satu dalam daftar peringkat master muda dari benua yang hilang. Terlebih lagi, sangat sedikit orang yang tahu bahwa Rock Cultivator 2705 tidak hanya menjadi nomor satu di papan mortal, ia juga nomor satu di papan raja mortal. Human Kingboard adalah daftar yang dibentuk oleh para perai peringkat pertama sebelumnya dalam Human List. Nilai perai peringkat pertama ini berkali-kali lipat lebih tinggi daripada perai peringkat pertama dalam Human List. Haha, guru besar Wu Siang tertawa terbahak-bahak, seorang kultivator nakal berani membunuh murid biksu tua ini. Kau sedang mencari kematian. Semua orang diam-diam berduka atas meninggalnya Rock Cultivator 2705. Tidak peduli seberapa kuat dia, dia hanya berada di tahap dewa sejati. Jika dia menjadi sasaran Grandmaster Wu Siang, hari-harinya akan dihitung. Ketua Aola Wu Siang, Chitong tiba-tiba berbicara. Wu Siang berbalik dan mengepalkan tinjunya. Baru saja, dia bersikap kasar kepada Star-Lord, dan ini adalah kesalahannya. Meskipun hatinya dipenuhi dengan niat membunuh, dia tidak bisa mengabaikan Star-Lord. Chitong menganggup dan melanjutkan, Rock Cultivator 2705 adalah seorang jenius langka di benua Zenmo kita dalam beberapa ratus tahun terakhir. Bakatnya bahkan lebih tinggi dari Lei Hongji. Jadi, saya berharap Grandmaster Wu Siang dapat menghargai bakatnya dan membiarkannya pergi kali ini. Tatapan mata Grandmaster Wu Siang langsung berubah dingin, Tuan Bintang, tadi aku memang salah. Aku sudah minta maaf. Aku ingin bertanya kepada penguasa Bintang, jika penggarap jahat 2705 ini membunuh Lei Hongji, apakah kau akan membiarkannya pergi? Chitong menghela nafas. Dia tahu bahwa jika penggarap nakal 2705 benar-benar membunuh Lei Hongji, dia tidak akan tega membunuhnya. Sebagian besar orang di sini hanya tahu cara memperebutkan kekuasaan di benua Zenmo. Siapa yang tahu bahwa Zen Sing berada dalam situasi yang genting dan dapat menjadi halaman belakang orang lain kapan saja? Akan tetapi, dia tahu bahwa bahkan jika dia mengatakan akan melepaskan penggarap nakal 2705, Grandmaster Wu Siang tidak akan mempercayainya. Memang, Grandmaster Wu Siang tidak menunggu Chitong untuk menjawab dan mengambil inisiatif untuk berkata, ada pepatah yang mengatakan, mudah untuk berbicara sambil berdiri. Setelah Lei Hongji terbunuh, saya yakin bahwa Star Lord akan mengalami hal yang sama seperti saya. Ekspresi Chitong terlihat sangat buruk. Tepat saat Dewa Duniawi hendak berdiri dan berbicara membela Chitong, Xia dan Dao berdiri. Xia dan Dao adalah kepala balai Star Wars. Meskipun pasukan Star Wars di bawah balai Star Wars hanya menduduki peringkat kelima di antara sepuluh pasukan, tidak ada yang berani meremehkan klan Xia. Sekarang Xia dan Dao ingin berbicara, tidak ada yang bisa menghentikannya. Penguasa Bintang, berbagai kepala Ola dan ketua Sekte. Saya akan mengatakan sesuatu yang adil di sini. Rock Cultivator 2705 membunuh Li Siuran dalam duel tidak dianggap sebagai kesalahan. Saya rasa kata-kata sang penguasa Bintang sangat logis, maka dari itu saya sarankan agar Grandmaster Wu Siang tidak membunuh penggarap nakal 2705. Para jenius puncak Zen Sing kita semakin sedikit jumlahnya. Membunuh seorang jenius seperti itu memang merupakan bentuk kerusakan pada Zen Sing kita. Perkataan Xia dan Dao membuat banyak orang curiga. Secara logika, bahkan jika Xia dan Dao ingin memberikan muka pada Chitong, dia tidak akan menyinggung Grandmaster Wu Siang secara langsung. Terlebih lagi, beberapa orang bahkan mendengar bahwa putra Xia dan Dao, Xia Mu, ingin merebut rekan Dao penggarap nakal 2705. Pada akhirnya, lingkaran besar tahap dewa sejati dari klan Xia juga musnah di benua hilang. Bahkan ada rumor yang menyebutkan bahwa seorang dewa duniawi dari klan Xia telah hilang di benua yang hilang. Ekspresi Grandmaster Wu Siang bahkan tidak berubah. Baginya, kata-kata Xia dan Dao sama saja dengan kentut. Dia masih harus melakukan apa yang harus dia lakukan. Xia dan Dao melanjutkan dengan acu-ta'acu, selain para jenius seperti Lei Hongji dan Rock Cultivator 2705, Li Siuran memang seorang jenius tingkat puncak. Tidak heran jika Grandmaster Wu Siang kesal karena dia terbunuh. Bahkan aku pun merasakan hal yang sama. Bagaimana kalau begini? Begitu Grandmaster Wu Siang menemukan Rock Cultivator 2705, biarkan dia lolos dan biarkan Rock Cultivator 2705 menjadi murid Grandmaster Wu Siang. Ini akan menebus rasa sakit Grandmaster Wu Siang. Saya juga menyarankan agar semua orang di sini segera mengeluarkan perintah untuk mencari penggarap nakal 2705, sehingga Grandmaster Wu Siang dapat menemukan murid yang lebih hebat lagi. Mendengar kata-kata Xia dan Dao, orang banyak akhirnya mengerti bahwa orang ini tidak punya niat baik. Dia tidak hanya memprovokasi hubungan antara Grandmaster Wu Siang dan Chitong, dia juga mengeluarkan perintah pencarian untuk Rock Cultivator 2705. Dia mengatakan di depan umum bahwa selain para jenius seperti Lei Hong Ji dan Rock Cultivator 2705, Li Siuran juga merupakan seorang jenius tingkat puncak. Bukankah ini berarti bahwa Li Siuran bahkan tidak sebanding dengan Lei Hong Ji? Bagaimana dengan Grandmaster Wu Siang yang menemukan Rock Cultivator 2705 dan menjadikannya muridnya? Keke, hal pertama yang akan dia lakukan adalah mengekstrak jiwanya dan memurnikannya. Su Chi Huang, yang duduk di belakang, tidak tahan untuk mendengarkan lebih jauh. Dia tiba-tiba berdiri dan berkata, saya, Su Chi Huang, mungkin yang paling lemah di sini, tetapi saya punya beberapa kata yang harus saya katakan. Zen Xing kita telah menarik perhatian semakin banyak kekuatan asing beberapa tahun ini. Jika kita terus berlarut-larut seperti ini, suatu hari, kita akan diinjak-injak oleh yang lain. Rock Cultivator 2705 adalah nomor satu di Mortal Kingboard. Saya yakin bahwa bahkan jika itu adalah Earth Kingboard, dia tidak akan tertinggal. Jenius seperti itu, kita harus fokus mendidiknya. Bagaimana mungkin kita terus berteriak ingin membunuhnya? Tatapan dingin Wu Xiang menyapu Su Chi Huang, lalu dia berbalik dan pergi. Dia tidak mau repot-repot mendengarkan kata-kata panjang seorang kultivator tahap abadi duniawi. Hallmaster Wu Xiang, kalau kau ingin berhadapan dengan Rock Cultivator 2705 itu, maka itu keputusanmu. Namun, aku harus mengatakan ini, jika kau berani bertindak terhadap kultivator lain dari benua hilang, bahkan jika aku harus melepaskan posisiku sebagai penguasa bintang, aku tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Ucapan Chi Tong akhirnya mengandung jejak niat membunuh. Hawa dingin yang menusup tulang terpancar dari istana universal. Jantung semua orang berdegup kencang. Sangat sedikit orang yang mengetahui kekuatan Chi Tong yang sebenarnya, tetapi niat membunuh yang mengerikan ini dengan jelas menunjukkan bahwa kekuatan Chi Tong tidaklah sederhana. Wu Xiang mendengus, lalu bergegas keluar. Rencana awalnya adalah membunuh semua kultivator dari benua hilang terlebih dahulu, lalu membunuh kultivator nakal 2705. Terakhir, dia akan pergi ke benua hilang dan membantai mereka semua. Sekarang Chi Tong benar-benar memperingatkannya, dia hanya bisa membiarkannya begitu saja. Dia tidak pernah begitu jelas mengenai kekuatan Star-Lord. Dari percakapan singkat tadi, dia mengerti bahwa kekuatan Star-Lord mungkin lebih tinggi darinya. Dia menyadari kekuatannya sendiri, dia jelas merupakan eksistensi yang tak terkalahkan di tahap keabadian bumi. Jika Sang Dewa Bintang lebih kuat daripadanya, maka itu berarti Sang Dewa Bintang kemungkinan besar telah melampaui tahap keabadian duniawi dan menjadi seorang keabadian duniawi sejati. Setelah kepergian Wu Siang, kerumunan juga pergi. Seharusnya ini merupakan pertemuan mobilisasi sebelum perang, tetapi pada akhirnya, terjadi suasana yang aneh dan tidak dapat dijelaskan. Begitu mereka meninggalkan Aula Universal, Xia dan Dao dari klan Xia mengirimkan perintah pencarian klan, segera mengirim semua kultivator tahap dewa sejati ke atas keluar angkasa. Hanya ada satu tujuan, untuk menemukan keberadaan kultivator nakal 2705. Ini karena Xia dan Dao menebak bahwa rok kultivator 2705 adalah Mouji. Waktu kemunculan mereka terlalu kebetulan. Selain itu, Mouji menggunakan tongkat logam, sedangkan rok kultivator 2705 menggunakan tongkat logam. Jika rok kultivator 2705 benar-benar Mouji, maka dia pasti punya sedikitnya tiga kunci bulan sabit. Saat pembukaan istana abadi Half Moon semakin dekat, apa artinya memiliki tiga kunci setengah bulan? Pada saat yang sama, Yan Kiren dari klan Yan mengumpulkan semua tokoh berwenang di klan. Yan Kiren menata para ahli dari klan itu, menghela nafas perlahan dan berkata, menurut berita yang baru saja aku terima, kultivator yang membunuh Lisiuran terlihat sangat mirip dengan Mouji. Terlebih lagi, mereka berdua memiliki kesamaan, mereka berdua menguasai teknik tipe petir, dan mereka berdua menggunakan perlengkapan spiritual tipe tiang. Sebelumnya, Nirvana Polsado milik Universal Hall seharusnya dibeli oleh Mouji. Meskipun kita semua yakin bahwa Mouji tidak akan mampu bertahan hidup di lautan S-Extreme, kita masih harus menunggunya. Tapi bagaimana jika? Jika Mouji itu benar-benar tidak mati di laut S-Extreme, maka semuanya bisa dijelaskan. Mouji adalah penggarap nakal 2705. Kepala Ola Universal Hall Yan Ping Xi mengangguk, saya setuju dengan kata-kata patriark. Ada 90 persen kemungkinan bahwa Mouji adalah penggarap jahat 2705. Sekalipun tidak, fakta bahwa ia mampu membunuh Li Xiuran berarti ia bukanlah orang biasa. Ketiga kunci setengah bulan ini dibuang oleh klan Yan kita. Kita harus mendapatkannya kembali. Saya sarankan agar kita mengerahkan semua ahli alam surga dari klan Yan kita untuk membalaskan dendam Yang Dong. Tidak ada yang berdiri untuk membantah. Membalas dendam pada Yan Yang Dong adalah palsu, tetapi membunuh Mouji adalah nyata. Jika Rock Cultivator 2705 benar-benar Mouji, maka klan Yan akan berada dalam masalah besar. Dengan bakat yang dimiliki Rock Cultivator 2705, bukan hal yang mustahil baginya untuk melangkah ke tahap abadi duniawi. Begitu penggarap nakal 2705 melangkah ke tahap abadi duniawi, maka klan Yan yang mengejarnya akan terhapus dari muka Zen Xing. Pada saat yang sama, klan Mo dan berbagai master Aola yang menerima berita itu semuanya mengirimkan para ahli alam surga pada saat yang sama untuk menangkap Mouji. Perbedaannya dari pertama kali mereka menangkap Mouji adalah kali ini, semua orang bertindak secara rahasia, seolah-olah mereka takut orang lain akan mengetahuinya. Wow, di atas meteorit yang hancur, jamur batu intiroh di samping Mouji semuanya hancur. Mouji berdiri. Suai Guo, sudah waktunya Istana Abadi Half Moon muncul. Ayo kita pergi ke batas luar Aola Universal. Setelah 4 bulan berkultivasi, Mouji telah menghabiskan hampir 70% jamur batu intirohnya, yang secara paksa meningkatkan level kultivasinya ke tahap dewa sejati level 2. Dia sangat jelas bahwa begitu dia pergi ke batas luar Aola Universal, itu akan menjadi pembantaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Baik Tuanku, Suai Guo, yang telah lama kesepian, merasa sangat bosan. Saran Mouji untuk pergi ke Universal Hall hanyalah mimpi yang menjadi kenyataan. 347. Mouji tak ambil pusing dengan panggilan Suai Guo yang memanggilnya Tuan. Warisan orang ini tampaknya belum lengkap. Mungkin setelah beberapa waktu, Suai Guo akan berhubungan dengan lebih banyak hal. Kali ini, Mouji tidak memiliki keraguan apapun saat ia mengendalikan kapal terbang menuju Aola Universal. Dengan kultivasi tahap dewa sejati level 2 dan teknik melarikan diri dari angin, bahkan jika ia bertemu dengan dewa duniawi lingkaran besar, ia akan dapat melarikan diri. Perbedaan antara dewa sejati dan dewa abadi di dunia tidak sebesar perbedaan antara dewa ketiadaan dan dewa sejati. Dewa nihilitas termasuk dalam alam bumi sedangkan dewa sejati termasuk dalam alam surga. Terkadang, perbedaan ini tidak dapat dijembatani. Di sisi lain, dewa sejati dan dewa duniawi keduanya termasuk dalam alam surga. Namun, dewa sejati adalah tahap pertama alam surga sementara dewa duniawi adalah tahap kedua. Bagi Mouji, dia sudah muak bersembunyi. Dia tidak percaya bahwa akan ada ahli abadi duniawi di mana-mana di luar Aula Universal. Beberapa hari kemudian, saat Mouji hampir mencapai Aula Universal, sebuah kapal terbang terbang ke arahnya. Mouji hanya menghentikan kapal terbangnya dan meraih tongkat Tianji miliknya. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan memasuki Universal Hall dengan selamat. Jika dia ingin bertarung, dia akan bertarung. Jika dia tidak khawatir Zensing akan diambil alih oleh para ahli alien dan makhluk luar angkasa, dia pasti sudah mengeluarkan meriam lasernya dan melepaskan beberapa tembakan ke Aula Universal. Beberapa tembakan dari meriam laser akan cukup baginya, tetapi saat itu terjadi, Zensing akan hancur total. Baik benua Zenmo maupun benua yang hilang, dia punya teman di sana. Tidak peduli apapun, dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Itu adalah kapal terbang berwarna hitam. Ketika Mouji melihat orang yang berdiri di depan kapal terbang itu, dia tersenyum dan menggantungkan tongkat Tianji di punggungnya. Mouji tetap menjaga kapal terbangnya dan tersenyum saat menyambutnya, jika bukan karenamu bertahun-tahun yang lalu, aku pasti sudah mati di bawah rencana klanian. Saya tidak pernah punya waktu untuk mengucapkan terima kasih secara langsung. Dia dapat mengatakan bahwa kultivasi solitari Red Note seharusnya masih dalam tahap nihiliti gat tingkat dasar. bertahun-tahun telah berlalu dan meskipun tingkat kultivasi solitari Red Note telah meningkat, masih jauh dari kecepatannya. Si solitari Red Note tersenyum tipis. Ia tidak melanjutkan cerita tentang apa yang terjadi beberapa tahun lalu. Sebaliknya, ia menunjuk ke tempat asalnya dan berkata, tahukah kau bahwa ada terlalu banyak orang yang menginginkan nyawamu di tempat itu? Mouji menatap dengan tenang ke arah Aula Universal dan berkata dengan acuh-ta'acuh, aku tahu, ada banyak orang yang menginginkan nyawaku, tapi aku masih hidup dan sehat. Solitari Red Note mengangguk, aku benar-benar tidak menyangka kau adalah rock cultivator 2705. Apakah kau yang membunuh enam dewa duniawi yang memasuki laut es ekstrim? Ini aku. Mouji tidak begitu mengenal solitari Red Note, tapi dia memercayainya. Ini adalah teman yang dapat dipercaya. Kadang-kadang, meskipun Anda mengenal seseorang seumur hidup, orang itu mungkin bukan teman Anda. Terkadang, saat Anda melihat seseorang, Anda berpikir orang itu sudah menjadi teman Anda. Solitari Red Note adalah tipe orang yang bisa langsung berteman saat mereka bertemu. Mendengar bahwa ke-6 dewa duniawi yang memasuki laut es ekstrim benar-benar dibunuh oleh Mouji, simpul merah soliter tidak tampak terkejut. Sebaliknya, dia terus bertanya, apakah kamu tahu siapa yang ingin membunuhmu sekarang? Tanpa menunggu Mouji menjawab, dia menjelaskan dirinya sendiri, Guru Lisiuran, Guru Wusiang, adalah iblis pembunuh. Setelah mendengar bahwa kamu telah membunuh Lisiuran, dia memutuskan untuk mengekstrak jiwamu dan memurnikannya. Aku kira dia sangat ingin membunuhmu sehingga dia tidak dapat menemukanmu sampai sekarang. Kedua, ada tiga klan besar. Banyak orang sudah menduga bahwa kamu adalah Mouji, dan bahkan diam-diam merencanakan sesuatu terhadapmu. Mungkin situasi kita saat ini telah muncul di tangan tiga klan besar. Mouji berkata dengan nada meminta maaf, maaf, aku telah melibatkanmu. Simpul merah soliter terkeke, jika aku, simpul merah soliter, takut terlibat, aku tidak akan datang mencarimu secara terbuka. Izinkan aku bertanya padamu, apakah kau berani memusnahkan seluruh klansia? Mouji berkata dengan bangga, meskipun aku tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi klansia sekarang, aku akan memusnahkan klansia cepat atau lambat. Simpul merah soliter mengernyit sedikit, lalu bagaimana kau memusnahkan enam dewa duniawi di laut beku ekstrim? Apakah kamu tidak punya trik apapun? Mouji tidak merasakan niat jahat dari simpul merah tunggal, jadi dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, benar sekali, aku punya trik tersembunyi. Namun, trik itu tidak bisa digunakan dalam pertarungan tatap muka, itu adalah metode serangan diam-diam. Baiklah. Kalau begitu, mari kita serang secara diam-diam sekali. Aku tahu di mana perkemahan pasukan kultifator Aula Perang Bintang berada, dan aku juga tahu bahwa klansia memiliki setidaknya tiga dewa duniawi dan lebih dari sepuluh ahli tahap dewa sejati di perkemahan itu. Tanpa menunggu simpul merah soliter selesai berbicara, Mouji langsung berkata, selama orang-orang klansia berkumpul, aku punya cara untuk memusnahkan klansia. Adapun pasukan pembudidaya, aku tidak benar-benar ingin membunuh mereka. Mouji memiliki meriam laser lima elemen pada dirinya, bahkan jika dia ingin membunuh sepuluh pasukan, itu tidak akan menjadi masalah. Akan tetapi, dia benar-benar tidak tega membunuh pasukan kultifator itu, karena orang-orang itu tidak benar-benar ada hubungannya dengan klansia. Meskipun para kultifator yang bergabung dengan pasukan kultifator sebagian besar datang ke sini untuk mendapatkan sumber daya kultifasi dan poin kontribusi ruang, Zenzing memang dilindungi oleh orang-orang ini. kultifator tahap dewa sejati rata-rata, bahkan dapat dibandingkan dengan kultifator tahap abadi duniawi rata-rata. Saat seseorang datang, dia akan langsung merasakannya. Orang-orang ini jelas datang untuk menjemputnya, dan niat mereka jelas. Ledakan, dentuman, dentuman, kaca, tepat saat kata-kata Mouji diucapkan, ledakan mengerikan terdengar di angkasa. Setelah itu, angkasa itu sendiri tampak terbelah, karena retakan mulai muncul. Energi kekosongan yang luas dan tak terbatas menyapu angkasa, dan hati Mouji bergetar, dia bisa merasakan keagungan dan perubahan saman kuno. Spiritualitas dao yang tak terlukiskan itu berputar di benaknya, seolah-olah pada saat berikutnya, dia akan mampu mengendalikan sesuatu yang baru. Ledakan, kekuatan yang menyebabkan seluruh langit berbintang bergetar hebat melonjak. Setelah itu, sebuah pintu besar samar-samar muncul di kejauhan tempat langit berbintang dan kehampaan berpotongan. Itu adalah perasaan yang agung dan tak terbatas yang membuat seseorang ingin memujanya, dan ia memiliki beberapa ahli yang menyerbu ke arah Mouji juga menghentikan langkah mereka pada saat ini, sambil menatap gerbang kehampaan yang jauh dengan wajah penuh keterkejutan. Gerbang itu mengeras, membentuk-bentuk setengah bulan. Istana Abadi Bulan Sabit, Mouji dan simpul merah soliter tampak berseru pada saat yang sama. Hati Mouji gelisah, spiritualitas gerbang Istana Abadi Half Moon menyebabkan hatinya beresonansi kuat, dan dia hampir memperoleh pencerahan tentang teknik baru. Apa jadinya kalau dia masuk ke Istana Abadi Half Moon? Sekalipun dia tidak menemukan membunuh. Tepat saat mereka berdua melihat Istana Abadi Half Moon, suara pembunuhan tak berujung terdengar dari angkasa. Mouji terkejut sekali lagi, dia telah melihat miliaran binatang buas bertarung melawan pasukan kultifator. Namun, bagaimana mungkin jumlah makhluk luar angkasa yang melonjak itu dibatasi hingga miliaran. Mereka menutupi seluruh ruang, dan pada saat ini, dia tidak bisa lagi melihat gerbang bulan setengah dari Istana Abadi Bulan Setengah. Kemanapun ia memandang, yang ada hanyalah makhluk luar angkasa. Dan ini bukanlah hal yang paling mengejutkan, hal yang paling mengejutkan adalah bahwa pasukan pembudidaya yang menunggangi binatang iblis yang kuat dapat terlihat menyerbu dari jauh. Pasukan pembudidaya ini tampaknya tidak seberapa dibandingkan dengan lautan binatang luar angkasa yang tak berujung, jumlah mereka hanya beberapa ratus ribu saja. Akan tetapi, setiap orang dari seratus ribu orang ini mengenakan baju sirah luar angkasa berwarna hitam, dan mereka semua memegang perlengkapan spiritual di tangan mereka. Saat seratus ribu binatang iblis ini berlari cepat di angkasa, seolah-olah mereka tengah menyeret seluruh angkasa bersama mereka, seolah-olah mereka membawa seluruh angkasa bersama mereka. Aura mereka bagaikan binatang buas kuno yang menyerbu, binatang buas luar angkasa di hadapan seratus ribu orang ini bahkan tidak perlu dibunuh, mereka secara otomatis akan hancur berkeping-keping. Hati Mouji menjadi dingin, dia pernah melihat pasukan kultifator benua Zenmo sebelumnya. Dibandingkan dengan aura ini, pasukan kultifator benua Zenmo seperti perbedaan antara pasukan biasa dan milisi. Satu-satunya kelebihannya adalah pasukan kultifator benua Zenmo jauh lebih banyak jumlahnya. Lautan binatang angkasa yang tak berujung tampak teriris oleh pisau saat mereka berhamburan kedua sisi. Pada saat ini, Mouji akhirnya melihat pasukan kultifator benua Zenmo. Meskipun pasukan kultifator benua Zenmo tampak agak mengesankan, itu terlalu kurang dibandingkan dengan pasukan binatang iblis. Saudara Mou, sepertinya kita tidak akan bisa membunuh klansia kali ini, kata Simpul Merah penyendiri dengan sedikit penyesalan. Dalam pertempuran sebesar itu, akan aneh jika klansia tetap tinggal di perkemahan mereka. Ledakan. Ketiga pasukan telah saling bentrok pasukan binatang buas angkasa, pasukan kultifator alien yang jumlahnya ratusan ribu dan pasukan kultifator benua Zenmo semuanya saling bentrok. Kehendak spiritual Mouji menyapu gerbang bulan Purnama di Istana Abadi Bulan Purnama, dia dapat melihat dengan jelas bahwa gerbang bulan Purnama masih tertutup, sepertinya belum saatnya untuk membukanya sepenuhnya. Pada saat ini, banyak sekali binatang buas angkasa Mouji mengangkat tangannya untuk mengeluarkan hujan petir tanpa batas. Sekarang setelah ia mencapai tahap Dewa Sejati Level 2, semua binatang iblis dalam jarak beberapa mil darinya akan terbunuh oleh hujan petir tanpa batasnya. Awalnya, Mouji hanya ingin menyerbu masuk ke pintu masuk Istana Abadi Half Moon. Namun, menjelang akhir, dia tahu bahwa dia tidak akan mampu melakukannya. Tidak peduli berapa banyak monster luar angkasa yang dia bunuh, akan ada lebih banyak monster luar angkasa yang menyerbu ke arahnya. Pada titik ini, Mouji memutuskan untuk tidak memikirkan cara menyerbu ke Istana Abadi Half Moon, tetapi membunuh binatang buas luar angkasa dengan panik. Dengan kekuatannya, bahkan jika makhluk luar angkasa kelas 7 mendekatinya, itu hanya akan berakhir dengan kematian. Saat hujan petir tak terbatas dan pedang tak kasat mata dieksekusi berulang kali, mereka perlahan mulai menyatu. Beberapa jam kemudian, di dalam hujan petir tak terbatas milik Mouji, bahkan muncul beberapa pedang petir besar. Pedang petir ini membawa serta tekanan kuat dari petir kesengsaraan. Setiap kali salah satu dari mereka melesat keluar, binatang buas angkasa yang padat itu tampaknya telah dibajak, membentuk zona vakum. Tak jauh dari Mouji, Solitari Red Note juga tengah membantai binatang buas angkasa, namun saat dia melihat keperkasaan Mouji, hatinya pun merasa terkejut. Dia tahu bahwa setelah pertarungan ini, Mouji setidaknya akan mampu melangkah ke papan universal utama dan menyerbu ke seribu teratas. Dia secara pribadi melihat bahwa Mouji telah menguasai jenis pedang petir baru. Pedang petir ini benar-benar memiliki tekanan petir kesengsaraan. Pedang ini dibuat khusus untuk membunuh binatang buas di luar angkasa. 348 Istana Abadi Half Moon telah muncul di Medan Perang Star Wars. Medan Perang Bintang sedang kacau. Ku dengar selain pasukan kultifator benua Zenmokita, ada juga pasukan kavaleri binatang iblis alien dan binatang buas luar angkasa. Berbagai macam berita tersebar di Aula Universal. Banyak sekali kultifator yang bahkan tidak repot-repot memverifikasi berita tersebut karena mereka langsung memasuki Medan Perang Star Wars dari Dermaga Universal. Perang Star Wars yang dimulai oleh Istana Abadi Half Moon ini merupakan kesempatan terbaik untuk mengumpulkan poin kontribusi ruang angkasa. Jika mereka punya kesempatan memasuki Istana Abadi Half Moon, kesempatan mereka mungkin akan datang. Menghadapi kesempatan bagus seperti itu, kecuali mereka benar-benar tidak bisa pergi, tidak banyak kultifator yang ingin tinggal dan menonton pertunjukan. Mengenai kemungkinan kehilangan nyawa di Medan Perang Star Wars, tidak ada seorang pun yang peduli tentang itu. Kultifator mana yang datang ke Aula Universal yang tidak mengalami krisis hidup dan mati. Para pembudidaya yang tidak ingin menonjol tidak akan datang ke Aula Universal. Untuk datang ke Universal Hall, seseorang harus pergi ke Star Wars Battlefield. Untuk pergi ke Star Wars Battlefield, seseorang harus menghadapi hidup dan mati. Dalam Medan Perang Star Wars berskala besar seperti itu, selama seseorang berhati-hati, seseorang tidak akan menghadapi banyak bahaya. Di alun-alun Universal Hall, Bay Shooting yang terselubung perlahan berjalan keluar dari susunan transfer. Dia tahu bahwa Istana Abadi Half Moon akan segera muncul. Dia juga ingin pergi ke Medan Perang Star Wars untuk melihatnya. Pada saat yang sama, dia ingin mencari tahu lebih banyak tentang Ian R. Sejak Ian R. memasuki Medan Perang Star Wars untuk mencari Mowuji, tidak ada kabar tentangnya. Dia sedikit khawatir. Sebelum memasuki Aula Universal, tatapannya tentu saja tertuju pada papan Universal. Seketika, tubuhnya membeku. Dia bahkan menduga bahwa dia telah melihat nama yang salah. Mowuji, Poin Kontribusi Luar Angkasa, 33.843, peringkat, 9.833. Apa yang telah terjadi? Mowuji bukan hanya tidak mati, dia bahkan berhasil masuk ke papan Universal untuk kedua kalinya. Dan dia bahkan menduduki peringkat 9.833. Bay Shooting sendiri berada di Dewan Universal. Dia tentu tahu betapa sulitnya untuk masuk ke Dewan Universal. Alasan mengapa dia mampu masuk ke papan Universal adalah karena dia bertemu dengan sekelompok makhluk luar angkasa di medan perang Star Wars. Terlebih lagi, sebagian besar monster luar angkasa kelas 7 dalam gerombolan monster luar angkasa dibunuh olehnya, itulah sebabnya dia mampu memasuki papan Universal. Seseorang harus tahu dia berada di tahap apa. Tahap keabadian duniawi. Sekalipun Mowuji tidak mati, dia seharusnya hanya berada di tahap Dewa Kehampaan. Dalam waktu yang singkat ini, dia secara mengejutkan menemukan bahwa ada perubahan pada Dewan Universal. Poin Kontribusi Mowuji, 38.811, peringkat 9.762. Kulit kepala Bay Suting menjadi mati rasa. Metode apa ini, yang mampu meningkatkan skornya hingga beberapa ribu poin dalam waktu sesingkat itu. Bahkan saat dia menghadapi segerombolan monster luar angkasa, dia hanya bisa memperoleh poin dengan terus-menerus membunuh monster luar angkasa kelas 7. Tak lama kemudian, Bay Suting menemukan bahwa poin Mowuji bukan satu-satunya yang meningkat pesat di papan Universal. Banyak poin orang lain juga meningkat pesat, dan bahkan ada orang yang tiba-tiba menghilang dari papan Universal. Satu-satunya kemungkinan adalah Istana Abadi Half Moon telah muncul dan perang bintang untuk Istana Abadi Half Moon telah dimulai. Bay Suting tidak tinggal lebih lama lagi dan bergegas menuju Universal Hall. Ia ingin memasuki Star Wars Battlefield dari Universal Pier. Tak seorang pun yang peduli terhadap Istana Abadi Half Moon, bahkan dia pun tidak bisa melakukannya. Terlebih lagi, Yaner selalu mencari Mowuji. Paling tidak, dia harus memberitahu Mowuji bahwa Yaner sedang mencarinya. Lagi pula, tidak peduli seberapa kuat metode Mowuji dalam membunuh binatang buas luar angkasa, dia tidak akan mampu bertahan melawan ahli sejati. Dia tahu bahwa ada banyak orang yang menginginkan nyawa Mowuji. Eksekusi Mowuji terhadap pedang petirnya menjadi semakin lancar. Menjelang akhir, binatang buas angkasa itu bahkan tidak berani mendekatinya karena mereka berbalik menyerang kultifator lain. Tatapan Mowuji tertuju pada pertempuran antara pasukan kultifator benua Zen Mo dan pasukan Cavaleri Alien. Pasukan Cavaleri Alien bagaikan pedang petirnya, kemanapun mereka pergi, pasukan kultifator akan dikalahkan. Meskipun pasukan pembudidaya memiliki beberapa keterampilan yang dapat membunuh prajurit Cavaleri Alien secara individu, tetapi melawan lebih dari 100 ribu prajurit Cavaleri, sedikit kerusakan ini sama sekali tidak ada apa-apanya. Beberapa ahli dewa sejati ingin menyerbu pasukan Cavaleri Alien, tetapi saat mereka muncul, mereka dengan cepat dikepung oleh sekelompok prajurit Cavaleri. Mowuji menemukan bahwa para prajurit Cavaleri ini memiliki metode serangan gabungan. Metode ini tidak hanya memungkinkan beberapa prajurit Cavaleri untuk memblokir serangan seorang ahli tahap dewa sejati, tetapi juga dapat menahan seorang ahli tahap dewa sejati. Seorang komandan tahap abadi duniawi Benua Zen Mo dapat mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah. Dia langsung membuka jalan di antara binatang buas dan menyerang pasukan Cavaleri. Sebelum ahli dunia abadi ini bisa mendekati pasukan Cavaleri, prajurit Cavaleri lain menyerbu keluar dari pasukan Cavaleri yang dahsyat meledak di sekitar kedua ahli ini. Baik itu pasukan Cavaleri di sekitarnya, binatang buas di angkasa, atau bahkan pasukan kultifator benua Zen Mo, mereka semua langsung terkoyak oleh energi unsur yang dahsyat ini. Prajurit Cavaleri yang tersembunyi di dalam pasukan Cavaleri alien sebenarnya adalah seorang ahli abadi duniawi. Mo Wu Ji mendesah dalam hatinya. Siapa yang tahu berapa banyak ahli abadi duniawi yang tersembunyi di antara 100 ribu prajurit Cavaleri ini? Di bawah ledakan energi unsur yang dahsyat itu, kedua dewa duniawi itu tidak menunjukkan tanda-tanda menahan diri. Sebaliknya, serangan mereka malah menjadi semakin dahsyat. Mo Wu Ji telah mencapai tahap dewa sejati. Baik itu kekuatannya maupun pandangannya ke depan, dia tidak bisa lagi dibandingkan dengan masa lalu. Dia bisa merasakan bahwa hukum prajurit Cavaleri tahap dewa duniawi jelas berbeda dari hukum dewa duniawi benua Zen Mo. Mungkin ini adalah perbedaan yang disebabkan oleh spiritualitas Dao dari kedua planet tersebut. Poin kontribusi yang diperoleh dari membunuh para kultifator alien di token puncak universal juga harus dibedakan berdasarkan spiritualitas Dao para kultifator. Mirip seperti benua hilang yang diserbu oleh para pembudidaya alien. Saudara Mo, kita harus mundur sedikit. Simpul merah tunggal mendarat di samping Mo Wu Ji. Karena dia sangat dekat dengan Mo Wu Ji, kekuatan membunuh Mo Wu Ji terlalu besar. Sebagai perbandingan, solitari Red Note jauh lebih santai. Mo Wu Ji memahami makna dibalik kata-kata simpul merah tunggal. Pada saat ini, gerbang istana abadi bulan sabit ditutup, dan pasukan Cavaleri alien yang kuat menyerbu ke arah gerbang. Mencoba merebut gerbang istana abadi bulan sabit pada saat ini sama saja dengan mencari kematian. Dia bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika dia mengeluarkan meriam lasernya dan melepaskan beberapa tembakan ke tempat ini. Namun, Mo Wu Ji segera menyingkirkan pikiran ini ke kepalanya. Kalau dia berani menembakkan meriamnya ke tempat ini, dia hanya punya tiga tembakan paling banyak. Area medan perang Star Wars terlalu luas dan bersifat tiga dimensi. Tidak peduli seberapa kuat meriam lasernya, tiga tembakan tidak akan cukup. Di medan perang Star Wars ini, para ahli sama lazimnya dengan awan. Setelah tiga tembakannya, nyawanya yang kecil pasti akan berada di tangan seorang ahli. Kita harus mundur, tapi tidak sekarang. Aku punya firasat bahwa istana abadi Half Moon akan segera dibuka. Terlebih lagi, saya sangat membutuhkan poin kontribusi ruang angkasa, kata Mo Wu Ji dengan sungguh-sungguh. Dia harus memasuki istana abadi Half Moon. Jika dia tidak menemukannya, biarlah. Namun sekarang setelah dia menemukan istana abadi bulan sabit dan kunci bulan sabit. Jika dia tidak memasuki istana abadi bulan sabit, dia tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri. Sebelum Simpul Merah Tunggal sempat bereaksi, Mo Wu Ji memasukkan sebuah kotak biok ke tangan Simpul Merah Tunggal. Ada kunci bulan sabit di sini. Apakah kau bisa membuka gerbang atau tidak, itu tergantung pada keberuntunganmu. Ah, sebelum Solitari Red Note sempat bereaksi, dia melihat Mo Wu Ji menerkam ke arah area yang terdapat banyak binatang buas luar angkasa. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat kotak biok dia memang menyelamatkan nyawa Mo Wu Ji. Namun, itu karena dia mengagumi Mo Wu Ji. Pada saat yang sama, dia ingin bekerja sama dengan Mo Wu Ji untuk menghadapi klan Xia. Namun sekarang, dia akhirnya mengerti apa artinya menjadi benar-benar murah hati. Kunci setengah bulan, ini adalah sesuatu yang bahkan penguasa bintang Zen Sing inginkan. Mengapa tiga klan besar dan begitu banyak sekte ingin membunuh Mo Wu Ji? Apakah dia benar-benar akan dibunuh demi gadis kecil itu? Kek, kata-kata ini hanya bisa digunakan untuk menipu hantu. Memang ada sekelompok kecil sekte dan klan kecil yang sentimental. Namun, sebagian besar dari mereka hanya menggunakannya sebagai alasan. Motif mereka sebenarnya sangat jelas. Yaitu untuk kunci bulan sabit. Akan tetapi sekarang, Mo Wu Ji dengan santai memberinya salah satu kunci bulan sabit yang didambakan banyak petarung. Terlebih lagi, dia melakukannya dalam situasi di mana Istana Abadi Half Moon berada tepat di depannya. Bahkan jika itu dia, Solitary Red Note, dia mungkin tidak akan mampu melakukannya. Dia tidak salah menilai Mo Wu Ji. Dia adalah teman sejati. Karena Mo Wu Ji membutuhkan poin kontribusi, maka dia akan berusaha sebaik mungkin membantunya. Sambil memikirkan hal ini, Solitary Red Note menyimpan kotak diok itu. Sosoknya melesat saat ia menyerbu ke arah Mo Wu Ji. Adapun mengapa Mo Wu Ji membutuhkan poin kontribusi, dia bahkan tidak mau repot-repot memikirkannya. Kemanapun Mo Wu Ji pergi, ruang tempat para binatang angkasa berada akan diubah menjadi hampa oleh hujan petir dan pedang petirnya. Ledakan. Akhirnya, gelombang energi unsur yang dahsyat menekan pedang petir Mo Wu Ji. Setelah itu, serigala angkasa setinggi beberapa meter menerkam ke arah Mo Wu Ji. Serigala raksasa ini belum mencapai Mo Wu Ji. Sepasang mata putihnya, yang dipenuhi dengan niat membunuh, sudah memberitahu Mo Wu Ji bahwa di bawah cakarnya, tidak ada jalan keluar. Ini adalah serigala bermata putih kelas tujuh tahap akhir. Selain itu, kecakapan bertarungnya jauh melampaui binatang buas kelas tujuh tahap akhir rata-rata. Saat energi unsur Mo Wu Ji tersebar, dia bisa merasakan selain binatang angkasa kelas tujuh yang dibunuhnya, Mo Wu Ji bahkan tidak akan repot-repot mengumpulkan bahan dari binatang angkasa kelas bawah. Namun, monster luar angkasa kelas tujuh yang dia bunuh sebelumnya semuanya berada pada level dasar. Selain itu, kekuatan tempur mereka tidak sekuat serigala raksasa bermata putih ini. Mo Wu Ji telah menahan hujan petir tak terbatasnya. Semua meridian di tubuhnya diaktifkan. Hampir 100% energi unsurnya dibawa oleh tongkat Tianjin-nya menuju serigala raksasa bermata putih ini. Serigala besar yang awalnya menyerang Mo Wu Ji tanpa rasa takut, tiba-tiba berhenti saat tongkat Tianjin milik Mo Wu Ji menerjang. Kedua cakar depannya mengeluarkan banyak bekas luka misterius. Setelah itu, pedang serigala luar angkasa berwarna putih yang panjangnya puluhan meter dan lebarnya 2 meter menebas pinggang Mo Wu Ji, membawa aura kematian. Namun, ini bukanlah serangan serigala raksasa bermata putih yang sebenarnya. Setelah serangan serigala angkasa yang mengerikan ini, tubuh serigala raksasa bermata putih itu langsung berubah posisi. Pada saat yang sama, cakar belakangnya tiba-tiba melebar, berubah menjadi bayangan cakar selebar beberapa meter, mengunci rute pelarian Mo Wu Ji. Mata putih serigala raksasa itu mengandung sedikit ejekan dan haus darah. Jika bukan karena fakta bahwa ia secara pribadi menyaksikan betapa kuatnya Mo Wu Ji, ia bahkan tidak akan repot-repot menggunakan metode seperti itu untuk menghadapi semut yang baru saja maju ke tahap dewa sejati. Benar, meskipun itu hanya di kelas 7 tahap akhir. Namun baginya, semua binatang iblis kelas 7 dan para kultifator tahap dewa sejati hanyalah semut. 349. Pupil mata Mo Wu Ji mengecil. Serigala pada dasarnya licik, apalagi serigala luar angkasa raksasa kelas 7 yang akan naik ke kelas 8. Sejak awal, Mo Wu Ji tidak meremehkan serigala raksasa ini. Melihat bagaimana serigala raksasa bermata putih itu langsung mengubah posisinya di angkasa, dan pada saat yang sama, mengunci titik butanya di bawah cahaya pedang yang kuat, dia tahu bahwa dia benar tentang serigala angkasa bermata putih ini. Tidak hanya memiliki teknik yang kuat, ia juga ingin bermain kotor. Jika kebanyakan orang, bahkan setelah menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk mengayunkan tiang logam, mereka tidak akan dapat langsung mengubah posisi dan sudutnya. Menghadapi bilah serigala angkasa sepanjang 10 meter, jika Mo Wu Ji cukup kuat, dia akan mampu menggunakan tongkat Tianji-nya untuk menghalangi bilah serigala angkasa. Jika Mo Wu Ji tidak cukup kuat, dia hanya bisa memilih menghindar. Di titik buta itu, serigala bermata putih sudah berteleportasi untuk menunggunya. Jika dia sedikit lebih lemah, bahkan tanpa bantuan serigala bermata putih, dia akan mati di bawah pedang serigala luar angkasa yang mengerikan ini. Mo Wu Ji tidak hanya kuat, dia juga kejam dan cerdas. Tak perlu lagi membicarakan serigala bermata putih yang levelnya sama dengannya, dia bahkan telah membunuh para pembudidaya yang levelnya beberapa level lebih tinggi darinya. Sekalipun serigala bermata putih itu dapat dianggap telah merencanakan sesuatu yang jahat terhadapnya, itu hanya karena kekuatannya yang sangat besar. Ini karena serigala angkasa bermata putih ini telah memperhitungkan menghindari bilah serigala angkasanya. Namun, ia telah salah menghitung kekuatan Mo Wu Ji yang sebenarnya. Sekalipun dia tidak bersekongkol melawan serigala bermata putih ini, Mo Wu Ji masih punya banyak cara untuk langsung menghancurkan bilah serigala angkasa ini. Saat serigala angkasa bermata putih itu menunggu Mo Wu Ji menghindar, ia merasakan firasat malapetaka yang akan datang. Sebelum dapat menyadari dari mana datangnya bahaya ini, ia terkejut saat melihat bilah serigala angkasanya, yang dipenuhi tekanan dahsyat dan hasrat membunuh, seolah dibawa oleh suatu kekuatan takasat mata saat ia melewati tubuh Mo Wu Ji, jatuh ke dalam ruang tak berujung. Teknik apakah ini? Tunggu, di mana tiang logam lawan? Hah! Serigala bermata putih itu mendengar suara kepalanya dihantam. Ia bahkan tidak tahu dari mana tongkat logam Mo Wu Ji itu muncul. Tidak, ini tidak mungkin. Sebelum serigala angkasa bermata putih ini jatuh ke dalam kegelapan tak berujung, ia masih berteriak di dalam hatinya. Ia tidak habis pikir, bagaimana tongkat Mo Wu Ji bisa tiba-tiba mengubah arah ruang yang begitu luas. Dia tidak mengerti mengapa dia tidak bisa bertahan satu ronde pun padahal dia jelas-jelas lebih kuat dari lawannya. Namun, Mo Wu Ji bahkan tidak punya waktu untuk peduli dengan serigala bermata putih ini. Dia bisa merasakan niat membunuh yang bahkan lebih mengerikan daripada serigala bermata putih yang datang ke arahnya. Ini jelas merupakan orang dengan tingkat kultivasi yang jauh lebih tinggi daripada dia yang menyerangnya secara diam-diam. Mo Wu Ji bahkan tidak punya waktu untuk mengumpulkan mayat serigala bermata putih ini. Tubuhnya berubah menjadi embusan angin dan berputar dengan kuat. Pukul, kabut darah menyembur dari pinggang Mo Wu Ji. Bau pedas tercium, dan asap mengepul dari kabut darah. Racun yang kuat langsung diserap oleh meridian detoksifikasi dan dengan cepat diubah menjadi energi spiritual. Mo Wu Ji berdiri gemetar di udara dengan wajah pucat. Ia menatap seorang pria parubaya berjubah bordir dengan tatapan tak bernyawa di matanya. Dalam hatinya, dia terkejut. Orang yang menyergapnya ini begitu kuat. Dia sudah tahu bahwa dia tidak bisa menghindari serangan ini. Namaku Yan Kiren, Patriar Klan Yan. Kau membunuh orang-orang Klan Yanku dan mencuri barang-barang Klan Yanku. Beruntung sekali kau masih hidup sampai sekarang. Mata pria berjubah bordir itu berkilat jijik. Dengan satu langkah, dia melintasi jarak antara dirinya dan Mo Wu Ji dan mendarat di samping Mo Wu Ji. Yan Kiren, beraninya kau menyerang seorang kultifator benua Zen Mo secara diam-diam selama Perang Bintang. Klan Yanmu benar-benar punya nyali, suara marah terdengar. Sebelum orang itu tiba, niat membunuh yang tajam telah menyelimuti mereka. Yan Kiren tidak peduli dengan teriakan marah di belakangnya. Tubuhnya bergerak cepat dan dia langsung meraih cincin penyimpanan Mo Wu Ji. Meskipun dia tidak peduli dengan teriakan marah di belakangnya, 90 persen fokusnya tertuju pada orang di belakangnya. Dia tahu siapa lawannya. Su Chi Huang dari Gunung Raja Bintang, seorang dewa duniawi tingkat satu seperti dirinya. Pada saat ini, dia telah melanggar perjanjian tentara kultifator benua Zen Mo dengan menyerang Mo Wu Ji secara diam-diam. Jika itu orang lain, mereka mungkin tidak berani menyerangnya, tetapi Su Chi Huang pasti berani membunuhnya. Mo Wu Ji telah diracuni oleh racun kematian mutlak. Terlebih lagi, bahkan jika Mo Wu Ji tidak diracuni, mengapa seorang dewa duniawi seperti dia peduli dengan seorang kultifator tahap dewa sejati tingkat dasar. Jadi bagaimana jika kultifator tahap dewa sejati dasar ini pernah menduduki peringkat nomor satu di papan bumi? Yang harus diwaspadainya sekarang adalah serangan mendadak Su Chi Huang. Tepat saat tangannya hendak menyentuh cincin penyimpanan Mo Wu Ji, bencana petir yang dipenuhi dengan niat membunuh yang mematikan melesat ke arah dadanya. Dengan jarak yang begitu dekat dan kecepatan serangan diam-diam, meskipun seni sakral Yan Kiren luar biasa, akan sulit baginya untuk menghindarinya. Selain itu, fokus utamanya adalah pada kemauan spiritual Su Chi Huang di belakangnya. Meski begitu, Yan Kiren masih berhasil menggeser tubuhnya sedikit. Of! Pedang petir panjang menembus dada Yan Kiren, membawa serta semburan darah. Pada saat ini, Yan Kiren tidak peduli dengan apapun. Dengan gerakan cepat, dia mencoba melarikan diri. Karena Mouji telah memilih untuk menyerang balik secara diam-diam, dia tidak berniat membiarkan Yan Kiren lolos. Tian Ji Pol milik Tian Ji tiba-tiba muncul entah dari mana dan mendarat di kepala Yan Kiren. Tiang berikutnya adalah bayangan tiang nirvana milik Mouji. Hah! Jiwa primordial Yan Kiren menghilang. Sebelum jiwa primordial ini sempat melarikan diri, petir Mouji menyambarnya. Mengapa? Bagaimana kau bisa bertahan melawan racun mematikan ini? Yan Kiren menanyakan pertanyaan ini. Sayangnya, dia tidak mendapat jawaban, atau lebih tepatnya, dia tidak punya waktu untuk mendapatkan jawaban. Tatapan mata kematian Mouji yang tak bernyawa telah menghilang. Serigala angkasa bermata putih yang dibunuhnya masih belum jauh. Dengan sapuan kehendak spiritualnya, Mouji menyimpannya di dalam cincin penyimpanannya. Dia menerima cincin penyimpanan Yan Kiren sambil tersenyum. Adapun mayat Yan Kiren, dia langsung menendangnya ke arah kawanan binatang luar angkasa. Pada saat ini, simpul merah tunggal mendarat tidak jauh dari Mouji. Dia menatap Mouji dengan kaget, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tahu bahwa Mouji sangat kuat, tetapi cukup kuat untuk membunuh Yan Kiren, ini terlalu konyol. Siapa Yan Kiren? Tahap keabadian duniawi level 1, Patriar 3 klan besar benua Zenmo, klan Yan. Orang yang begitu terhormat sebenarnya dibunuh oleh Mouji tanpa suara atau jejak. Kau benar-benar membunuh Yan Kiren. Suci Huang berdiri jauh di angkasa, menatap Mouji dengan kaget. Mouji mengulurkan tangannya, dan tongkat Tianji yang melayang mendarat di telapak tangannya. Jika aku tidak membunuhnya, apakah aku harus menunggu dia membunuhku? Saya tidak memiliki karakter moral yang tinggi. Suci Huang, yang mengejar Mouji, berhenti, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata, aku mengenalmu. Aku pernah ke benua hilang dan mendengar namamu. Aku tidak menyangka kau begitu kuat. Tidak apa-apa kau membunuh Yan Kiren, tapi kau seharusnya tidak membunuh serigala bermata putih itu. Setelah menyelesaikan kalimatnya, dia tidak menunggu Mouji bertanya, serigala angkasa bermata putih itu berasal dari ras serigala angkasa. Dia adalah salah satu keturunan kesayangan Raja Serigala Angkasa. Jika kemembunuhnya, aku khawatir masalahmu tidak akan ada habisnya. Mouji tertawa dingin, bahkan tidak mau menjawab Suci Huang. Tidak perlu membicarakan tentang keturunan Raja Serigala Luar Angkasa, bahkan jika leluhur Raja Serigala Luar Angkasa datang ke sini untuk membunuhnya, dia akan membunuh mereka tanpa ragu-ragu. Di matanya, tidak ada yang namanya tidak berani membunuh, yang ada hanya apakah seseorang harus membunuh Mouji, Suci Huang menghela nafas dan berkata, apakah kamu tahu seberapa kuat Raja Serigala Luar Angkasa? Tahukah Anda seberapa besar pengaruhnya? Mouji tidak tahu banyak tentang Suci Huang, tetapi Suci Huang memang meminta Yan Kiren untuk berhenti. Selain itu, jika Suci Huang tidak menarik perhatian Yan Kiren, meskipun Mouji bisa membunuh Yan Kiren dengan serangan diam-diam, itu tidak akan semudah itu. Oleh karena itu, dia tidak memiliki kesan buruk terhadap Suci Huang. Demikian pula, dia tidak akan merendahkan pendiriannya hanya karena Suci Huang adalah dewa duniawi. Di dunia ini, Tinju adalah kebenaran yang pahit. Aku tidak tahu. Aku pernah mendengar tentang Raja Serigala Luar Angkasa sebelumnya, tetapi aku tidak begitu peduli. Mouji berkata dengan tenang. Alam semesta itu luas, dan tidak diketahui berapa banyak galaksi dan ruang yang ada di alam semesta. Seorang Raja Serigala di alam semesta ini berani menyebut dirinya sebagai Raja Serigala Luar Angkasa. Dia benar-benar tidak tahu malu. Suci Huang menatap Mouji dan berkata dengan serius, kau adalah penggarap nakal 2705, dan juga Mouji, kan? Kau memang kultifator jenius paling cemerlang dalam ratusan tahun. Ketika Star Lord melihatmu berada di peringkat 1 di Earth Kingboard, dia bahkan berkata kau adalah masa depan Zensing. Raja Serigala Luar Angkasa itu adalah eksistensi di puncak kelas 9. Kalau bukan karena fakta bahwa kita tidak dapat menembus kehampaan di dunia ini, Raja Serigala Luar Angkasa mungkin telah menembus kehampaan itu. Tepat saat Suci Huang berbicara, pasukan berkuda besar menyerbu ke arah Mouji. Mouji mendengarkan perkataan Suci Huang, sambil memikirkan apa itu menerobos kehampaan. Ia bahkan ingin bertanya kepada Suci Huang tentang beberapa hal setelah menjadi Dewa Bumi. Bagaimana dia bisa menduga pasukan berkuda akan tiba-tiba menyerbu. Orang harus tahu bahwa meskipun dia berdiri ke arah Istana Abadi Half Moon, dia jelas berada di belakang. Para ksatria alien ini tidak menyerang gerbang Istana Abadi Half Moon, tetapi malah datang ke sisinya. 2705, cepatlah dan ikuti aku, Suci Huang melihat pasukan berkuda yang tak terhitung jumlahnya menyerbu, dan langsung berteriak cemas. Dia benar-benar khawatir pada Mouji. Tidak banyak ahli di Gunung Raja Bintang yang benar-benar khawatir akan keselamatan Zensing, tetapi Suci Huang adalah salah satunya. Dia setuju dengan kata-kata Star Lord. Mouji mampu menduduki peringkat 1 di Mortal Kingboard, peringkat 1 di Earth Kingboard, dan bahkan membunuh Yan Kiren di True God Stage. Dia jelas merupakan kandidat terbaik untuk kebangkitan Zensing. Kata-kata Star Lord masih terngiang di telinganya, penggarap jahat 2705 itu kemungkinan besar adalah Mouji. Sekarang Istana Abadi Half Moon telah muncul, dia pasti akan muncul. Jika Anda melihatnya, Anda harus melindungi hidupnya terlebih dahulu. Anda tidak boleh membiarkan tiga klan besar bertindak melawannya. Sebenarnya, sebelum dia menemukan Mouji, Patriar klan yang telah menemukannya. Dia bahkan tidak bergerak, tetapi Mouji membunuh Yan Kiren, Dewa Duniawi Tingkat 1. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah tiga klan besar di mana Sang Patriar terbunuh. Tidak peduli metode apapun yang digunakan Mouji, dia tetap orang nomor satu di tahap Dewa Sejati yang mampu membunuh seorang Dewa. Semangat spiritual Mouji terpancar keluar. Dia akhirnya mengerti mengapa para ksatria alien yang kuat ini tiba-tiba menyerangnya. Belum lama ini, gerbang Istana Abadi Half Moon benar-benar muncul di belakangnya. Selain itu, gerbang itu tidak jauh darinya. Ini benar-benar penipuan. 350. Pergi. Mouji mencengkram solitari Red Note di sisinya, energi unsur berputar di sekitar tubuhnya, dan dengan bantuan angin, dia menyerbu keluar dari samping dengan kecepatan tercepatnya. Sekalipun Mouji telah memacu kecepatannya hingga batas maksimal, sebelum dia dapat menyerbu keluar dari jalur serbuan pasukan kavaleri alien, pasukan kavaleri yang mengamuk itu telah menyerbu ke arahnya. Ledakan. Energi unsur yang terkondensasi dari pasukan itu langsung menghancurkan energi unsur pelindung Mouji, dan ledakan keras pun terdengar. Hati Mouji hancur, serangan yang begitu mengerikan, bahkan seorang Dewa Duniawi tidak akan berani menerimanya secara langsung, apalagi seorang kultifator tahap Dewa Sejati level 2 seperti dia. Dia tidak takut terhadap seorang kultifator dunia abadi tingkat dasar, tetapi itu tidak berarti bahwa dia memiliki tingkat kekuatan yang sama dengan seorang kultifator dunia abadi tingkat dasar. Mouji memikirkan teknik unik serigala besar bermata putih, yakni teleportasi. Kalau saja dia bisa teleportasi juga, saat ini dia hanya bisa teleportasi menjauh dari tempat ini, baru dia punya kesempatan kabur. Energi unsur yang menyerbu pun mengalir deras, mata Mouji memerah, aku akan mengerahkan segenap tenagaku. Setelah itu, Mouji mengangkat kedua tangannya, dan 10 pedang petir tebal ditembakkan olehnya. Mengikuti pedang petir, ada juga bola petir. Dental, dentuman, bang, kabut darah muncul di depan pedang petir, dan setelah ledakan bola petir, sebuah celah benar-benar muncul di depan Mouji. Pada saat yang sama, dia merasakan aura pembunuh yang mengamuk di sekelilingnya melambat, dan pada saat ini, dia sudah tertanam dalam serangan panah dari kavaleri alien. Bagaimana mungkin Mouji melepaskan kesempatan yang begitu bagus? Pada saat yang hampir bersamaan ketika aura serangan kavaleri alien melambat, dia menggunakan teknik melarikan diri dari angin untuk menyerang. Pada saat ini, celah dalam kabut darah yang diciptakan oleh pedang petirnya belum terisi. Terima kasih banyak. Bahkan orang yang tak kenal takut seperti Solitary Red Note pun basah oleh keringat dingin. Ketika Mouji berbalik, dia menemukan bahwa pintu istana abadi Half Moon telah menghilang. Pada saat ini, pintu istana abadi Half Moon muncul entah dari mana, dan tidak ada jejaknya. Tak heran serbuan kavaleri alien melambat, istana abadi Half Moon telah menghilang, dan mereka tidak punya target. Mouji, ikuti aku ke Gunung Raja Bintang. Jika kau tetap di sini, begitu pintu istana abadi bulan sabit muncul lagi, situasi tadi mungkin akan terulang lagi. Su Chi Huang mendarat tidak jauh dari Mouji. Terima kasih banyak senior, tapi junior masih merasa lebih nyaman tinggal di sini. Mouji bisa merasakan bahwa Su Chi Huang dengan tulus berusaha membantunya. Namun dia tidak ingin pergi ke Gunung Raja Bintang. Gunung Starking adalah tempat pertemuan tiga klan besar, sepuluh aula besar, dan pasukan Star Lord. Apa jadinya jika dia pergi ke sana? Daripada hidup di celah seperti itu, lebih baik hidup bebas di sini. Terlebih lagi, dia baru saja membunuh Yan Kiren, kepala keluarga Yan. Adapun tiga klan besar dan orang-orang yang mengejarnya, dia tidak tahu berapa banyak dari mereka yang telah dia bunuh. Dia ceroboh saat pertama kali diserang langsung oleh seorang ksatria asing. Jika hal seperti ini terjadi untuk kedua kalinya, maka dia akan menjadi idiot. Su Chi Huang berpikir bahwa Mouji pasti akan dipenuhi rasa terima kasih ketika dia mengundang Mouji untuk mengikutinya ke Gunung Raja Bintang. Dia tidak menyangka Mouji akan menolaknya tanpa ragu. Hal ini membuatnya kehilangan kata-kata. Sekarang istana abadi Half Moon telah menghilang, tidak ada artinya lagi untuk terus bertarung seperti ini. Pintu menuju istana abadi Half Moon akan segera muncul kembali. Sebelum itu, saya sarankan kita semua duduk dan berbincang-bincang. Seorang pria berkepala macan tutul berdiri di angkasa sambil berteriak. Ini setidaknya binatang iblis kelas delapan. Ketika Mouji melihat pria berkepala macan tutul ini, dia tanpa sadar meningkatkan kewaspadaannya. Belum lama ini, dia bahkan telah membunuh seekor serigala bermata putih. Saya setuju dengan kata-kata Daofren Baolai. Sekarang istana abadi Half Moon telah menghilang, mengapa kita tidak mengambil kesempatan ini untuk bernegosiasi? Tentu saja, jika suku Bintang Gunuo ingin bertarung, aku, Chitong, akan menemanimu atas nama Zensing. Penguasa Bintang Gunung Raja Bintang, Chitong, tampil menonjol. Ini adalah pertama kalinya Mouji melihat Star Lord dari Starking Mountain. Ketika dia melihat aura Chitong, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Kekuatan Chitong ini sudah pasti melampaui tahap keabadian duniawi. Kemungkinan besar dia telah melangkah ke tahap keabadian duniawi. Dia yakin jika Chitong ingin bertindak melawannya, dia tidak akan bisa melarikan diri. Kecuali dia pergi sekarang, dan tidak lagi memikirkan istana abadi Half Moon. Namun, dia memiliki kunci bulan sabit, di bulan sabit ada di depannya. Bagaimana mungkin dia melepaskannya? Sekalipun dia tahu keserakahannya akan merenggut nyawanya, dia tetap tidak bisa melupakannya. Mouji menghela nafas dan mundur dengan cepat. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangan kekejauhan. Tidak lama kemudian, Suai Guo yang bersembunyi di pinggiran medan perang bergegas mendekat dan mendarat di bahu Mouji. Tindakan Mouji menunjukkan bahwa dia sudah punya rencana untuk menyerah pada istana abadi Half Moon. Simpul merah tunggal juga datang ke sisi Mouji. Dia telah menjelajahi alam semesta untuk waktu yang lama. Saat Mouji mundur, dia tahu bahwa Mouji berencana untuk melarikan diri. Saudaramu, orang ini adalah penguasa bintang Citong dari Gunung Raja Bintang. Saya menduga bahwa dia telah melangkah ke tahap abadi di bumi. Namun, Anda tidak perlu khawatir bahwa dia akan bertindak melawan Anda. Jika ada ahli di Gunung Raja Bintang yang menurutku enak dipandang, maka Suci Huang adalah salah satunya. Penguasa bintang ini juga tidak buruk. Setidaknya hatinya masih memikirkan sensing. Bisik Solitari Red Note kepada Mouji. Selagi dia berbicara, dia masih mengamati Suai Guo yang ada di bahu Mouji. Suai Guo yang awalnya banyak bicara, tidak mau berbicara lagi. Binatang-binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya itu, di medan perang, hanyalah umpan meriam. Dan para umpan meriam ini, sebagian besar lebih kuat darinya. Kalau saja tidak bersembunyi di pinggiran, mungkin ia sudah terbunuh. Cavaleri Gunuo, bersiap. Seorang ahli alien yang menunggangi binatang iblis akhirnya melompat keluar dari pasukan Cavaleri. Pada saat yang sama, ia menghentikan pasukan Cavaleri untuk melanjutkan serangan mereka. Dia mengerti Chitong, jika Cavaleri Suku Bintang Gunuo terus menyerang, situasi kacau mungkin berubah menjadi aliansi pasukan kultifator Zen Xing dan binatang buas luar angkasa untuk berhadapan dengan Suku Bintang Gunuo. Di permukaan, Suku Bintang Gunuo tampak tidak takut. Namun pada kenyataannya, jika situasi seperti itu terjadi, itu akan menjadi yang paling menakutkan. Cavaleri Suku Bintang Gunuo tampak tak kenal takut, tidak ada yang dapat menghentikan mereka. Saat binatang buas yang tak terhitung jumlahnya itu berkumpul dan menggunakan nyawa mereka untuk menghalangi Cavaleri Suku Bintang Gunuo, pasukan Zen Xing akan melancarkan serangan penjepit. Kali ini, pasukan Cavaleri Suku Bintang Gunuo akan sepenuhnya dimusnahkan. Setelah campur tangan para ahli dari ketiga belah pihak, medan perang yang kacau segera menjadi tenang. Para kultifator dan pasukan kultifator benua Zen Mo semuanya berkumpul di satu sisi. Para makhluk angkasa juga berkumpul di satu sisi. Cavaleri Suku Bintang Gunuo juga berkumpul di satu sisi. Dilihat dari jumlah, makhluk luar angkasa merupakan yang paling banyak jumlahnya. Namun, Baolai yakin bahwa binatang luar angkasa adalah yang terlemah di sini. Pertarungan antara benua Zen Mo dan monster luar angkasa adalah yang paling sering terjadi. Jika Chitong dan Suku Bintang Gunuo bergabung, maka meskipun monster luar angkasa adalah yang paling banyak jumlahnya, mereka kemungkinan besar akan musnah sepenuhnya. Chitong bukan orang bodoh, dia tentu tidak akan bergabung dengan Suku Bintang Gunuo. Sebagai perbandingan, dia lebih takut kepada Suku Bintang Gunuo daripada binatang buas luar angkasa. Suku Bintang Gunuo dipenuhi dengan para ahli, dan juga merupakan tempat terbaik untuk menjinakkan binatang buas. Pada saat ini, Suku Bintang Gunuo sangat ingin membuka lahan sumber daya budidaya baru, dan Zen Xing menyetujui semua permintaan Gunuo. Jika bukan karena kerja keras Allah Universal, Zen Xing mungkin sudah tumbang di bawah kaki Suku Bintang Gunuo. Pada saat ini, kata-kata Baolai adalah persis apa yang ingin dia katakan. Setidaknya, dia tahu bahwa Mouji memiliki tiga kunci bulan sabit, dan dia yakin bahwa ada orang lain di Zen Xing yang memiliki kunci bulan sabit. Selama mereka dapat memasuki Istana Abadi Half Moon dengan damai, maka Zen Xing akan memperoleh banyak manfaat. Tidak peduli siapa yang mendapatkan harta karun Istana Abadi Half Moon, yang ada hanya keuntungan bagi Zen Xing. Teman Dao Baolai, teman Dao Sid, kali ini, lokasi kemunculan Istana Abadi Bulan Sabit sangat dekat dengan Aula Universalku, tetapi aku yakin bahwa karena harta karun seperti Istana Abadi Bulan Sabit muncul, benda-benda di dalamnya secara alami akan menjadi milik orang-orang yang ditakdirkan. Chi Tong berusaha sekuat tenaga untuk menurunkan status Zen Xing. Baolai adalah binatang angkasa kelas 8, dan Sid adalah ahli tahap abadi duniawi level 8 dari suku Bintang Gunuo. Dia yakin bahwa di dalam pasukan kavaleri suku Bintang Gunuo, ada orang-orang dengan kultifasi lebih tinggi daripada Sid. Sedangkan untuk binatang buas angkasa, kekuatan Raja Serigala angkasa jauh melampaui kekuatannya. Kekuatannya berada di lingkaran besar kelas 9, yang setara dengan seorang ahli di lingkaran besar tahap abadi bumi. Jangan mengira bahwa Zen Xing akan berada di antara hidup dan mati bersama binatang buas luar angkasa, jika dia berani membunuh binatang buas kelas 8, tidak akan butuh waktu lama bagi Raja Serigala luar angkasa untuk menemukan Zen Xing. Baolai dan Sid tidak peduli dengan kata-kata Chi Tong, mereka jelas bahwa bagian akhir kata-katanya adalah yang paling berguna. Memang, Chi Tong melanjutkan, Istana Abadi Half Moon pasti akan muncul tidak lama lagi. Seperti yang dikatakan Dao Fren Baolai, jika Istana Abadi Half Moon muncul, dan kita terus bertarung seperti ini, mungkin tidak akan ada hasilnya bahkan jika kita bertarung selama setengah bulan. Menurut perkiraanku, masih ada sekitar 20 pintu di Istana Abadi Half Moon yang belum dibuka. Bersama dengan harta karun di luar Istana Abadi Half Moon, saya sarankan agar ketiga belah pihak mengirim sebagian orang masuk. Bagaimana menurutmu? Mendengar perkataan Chi Tong, Sid dari suku bintang Gunwo turun dari tunggangannya, dan mendengus sambil berdiri di udara, bagaimana menurutmu? Meskipun ide Dao Fren Chi bagus, itu tidak sesuai dengan aturan, mereka yang lebih mampu akan mendapatkan lebih banyak. Kalau aku tidak salah, ini seharusnya menjadi kali terakhir Istana Abadi Half Moon muncul. Ku dengar, saat terakhir kali Istana Abadi Half Moon muncul, di saat-saat terakhir, semua pintunya akan terbuka secara otomatis. Maka dari itu, saya sarankan, saat Istana Abadi Half Moon muncul lagi, kita bangun panggung di luar Istana Abadi Half Moon. Setiap pihak akan mengirim orang ke atas panggung sesuai dengan jumlah kunci bulan sabit yang mereka miliki. Satu kunci bulan sabit dapat membawa sepuluh orang. Kita akan bertarung di platform ini, dan para penyintas akan memasuki Istana Abadi Half Moon. Tentu saja, para kultifator di panggung tersebut haruslah kultifator di bawah tahap keabadian duniawi, tetapi di atas tahap Dewa Kehampaan. Baiklah, saya setuju dengan ini. Baolai menjulurkan lidah merahnya dan mengjilat bibirnya. Ada banyak binatang buas di luar angkasa, tetapi kebanyakan dari mereka tidak memiliki kekuatan tempur yang tinggi. Namun jika memilih sepuluh di antaranya, makhluk luar angkasa tidak akan dirugikan. Lagi pula, dia tahu bahwa binatang angkasa itu memiliki lima kunci bulan sabit, itu berarti lima puluh orang ah. Cepat dan undang Raja Serigala Muda. Kali ini, dia akan memimpin tim. Cita itu terkekeh. Dia tahu bahwa kekuatan tempur Raja Serigala Muda sudah mendekati tahap abadi duniawi. Citong melihat bahwa Citah dan Sit setuju, dan mendesah dalam hatinya. Dia hanya bisa berkata, benuan Zen Moku juga setuju. Dia tidak punya pilihan selain setuju. Saat dia menolak, itu akan memberi kesempatan bagi makhluk angkasa dan suku bintang Gunuo untuk bekerja sama. Setelah menyetujui, tatapannya tertuju pada Mouji. Baru saja Sucihuang memberitahunya bahwa Mouji ada di sini. Setidaknya Mouji memiliki tiga kunci bulan sabit, yang dapat mengangkat 30 kultifator tahap dewa sejati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.